Seluruh pavilion Zhiyun dikejutkan oleh tantangan Lei Tianjue terhadap Feng Wuchen. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kakak pertama sebenarnya menantang Dendy. Jika dia menyinggung Dendy dan Tuan Muda Sang, pavilion Zhiyun kita akan tamat. Kakak senior pertama pasti sudah gila. Dia pasti gila. Para murid pavilion Zhiyun tercengang. Wajah mereka semua menjadi membatu. Wajah mereka yang membatu dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Dendy, jangan. Wajah Zhao Tian Shan berubah drastis ketika dia mendengar bagaimana Feng Wuchen sebenarnya menerima tantangan Lei Tianjue. Lei Tianjue, kamu gila. Li Qing Shan meraung ketakutan saat pembuluh darah di wajahnya menonjol. Setelah itu, dia melontarkan tamparan. Lei Tianjue adalah seorang kultifator alam asal surgawi lapisan ke-9. Sebagai jenius terhebat di pavilion Zhiyun, kekuatannya sangat menakutkan. Dia sudah setengah langkah dari alam surga. Zhao Tian Shan dan yang lainnya telah mengetahui dari Luo Yan bahwa Feng Wuchen hanyalah seorang kultifator alam asal surgawi lapisan ketiga setengah tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk mengalahkan Lei Tianjue dalam waktu setengah tahun. Setelah pertempuran dimulai, keluarga Zhang mungkin tidak akan membiarkan pavilion Zhiyun jika mereka melukai Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen sendiri yang menerima tantangan itu, siapa yang tahu apakah keluarga Zhang akan menangani pavilion Zhiyun bahkan jika dia terluka dan dikalahkan. Desir Namun, tepat ketika tamparan Li Qing Shan mencapai Lei Tianjue, sesuatu memuncul di hadapan Li Qing Shan dengan cara yang aneh dan menakjubkan, meraih pergelangan tangan Li Qing Shan. Saat itu, wajah Li Qing Shan tiba-tiba berubah drastis. Ini adalah, wajah Zhao Qian Shan langsung menegang. Kejutan ekstrim dengan cepat memenuhi wajahnya. Bahkan dengan budidaya Zhao Qian Shan di alam surga lapisan keempat, dia benar-benar berjuang untuk mendeteksi kecepatan yang mengerikan itu. Sangat cepat, hati Lei Tianjue bergetar ketika dia menatap orang yang tampak sangat terkejut. Luoyan, yang berdiri di tempatnya, tercengang. Semua murid pavilion Zhiyun melebarkan mulut karena terkejut. Ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Saat ini, seluruh pavilion Zhiyun seperti lukisan. Semua orang tidak bergerak, seolah-olah mereka membeku dalam waktu. Orang yang muncul dalam sekejap adalah Feng Wu Chen. Pavilion Master Zhao, jangan khawatir. Saya hanya akan berhenti di sini. Feng Wu Chen tersenyum tipis sambil memandang Lei Tianjue. Dengan itu, Feng Wu Chen melepaskan cakarnya. Li Qingshan memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Dia hanya bisa gemetaran. Kecepatan mengerikan yang tak terbayangkan membuatnya sangat terkejut. Teknik gerakan mengerikan macam apa ini? Dendy sebenarnya memiliki skill gerakan yang menakutkan. Zhao Qianshan sangat terkejut. Dong Zhantian menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Sebagai seorang kultifator tahap asal langit tingkat ke-9, dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen bisa begitu kuat sehingga dia tidak bisa merasakannya. Seberapa kuatkah guru lamaku? Dong Zhantian berpikir kosong. Beberapa saat kemudian, para murid di pavilion Zhiyun yang sunyi menjadi gempar. Tangisan langsung terdengar seperti longsoran salju. Tidak seorang pun yang hadir dapat merasakan kapan Feng Wu Chen menyerang, apalagi ketika Feng Wu Chen muncul di hadapan Li Qingshan. Terkejut. Kejutan yang luar biasa. Lei Tianjue, ku harap kamu tidak mengecewakanku. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Lei Tianjue kembali sadar, dan niat bertarung yang kuat muncul darinya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya gairah dan kegembiraan. Aku pasti tidak akan mengecewakan Dendi. Lei Tianjue berkata dengan tegas. Aura yang melonjak mulai menyebar. Mata Lei Tianjue dipenuhi tekat dan keyakinan. Dia berkata, Dendi, aku telah berkultivasi di pavilion Zhiyun sejak aku berusia 7 tahun. Aku mencapai lapisan ke-9 dari inti asal ketika aku berusia 16 tahun. Aku dikenal sebagai jenius nomor 1 di pavilion Zhiyun, dan belum ada seorang pun yang pernah melampauinya. Saya. Saya mencapai lapisan ke-4 tahap asal langit ketika saya berumur 20, dan saya mencapai kultivasi saya saat ini ketika saya berumur 25. Untuk menerobos ke-9 tahap asal langit, saya menghabiskan 2 tahun penuh dalam pengasingan. Kamu benar-benar jenius nomor 1 di pavilion Zhiyun. Bakatmu luar biasa. Feng Wu Chen memuji. Niat bertarung yang kuat mulai menyebar. Lei Tianjue memang luar biasa. Dia sangat terkenal di wilayah surga. Namanya bahkan termasuk di antara keajaiban terbaik di domain surga. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen sudah terbang ke langit. Esensi sejati dalam tubuhnya mulai beredar. Aura kuat dari lapisan ke-5 tahap asal langit menyebar dari tubuh Feng Wu Chen. Lapisan ke-5. Lei Tianjue sedikit terkejut. Dendy telah menembus 2 lapisan hanya dalam waktu setengah tahun. Tingkat kultivasi yang mengerikan. Li Qing San berteriak. Bagaimana seorang kultivator di lapisan ke-5 tahap asal langit bisa memiliki kecepatan yang mengerikan? Teknik gerakan apa yang digunakan Dendy? Bisakah Dendy benar-benar mengalahkan Lei Tianjue dengan budidaya di lapisan ke-5 tahap asal langit? Zhao Qian Shan terkejut lagi. Dendy hanya berada di lapisan ke-5 Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa melawan kakak laki-laki pertama kita dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Dendy melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lapisan ke-5 tahap asal langit sama sekali bukan lawan kakak senior pertama kita. Itu belum tentu benar. Jangan lupa apa yang dikatakan kakak kedua kita. Setengah tahun yang lalu, Dendy mengalahkan seorang kultivator di tahap asal langit lapisan ke-7 dengan budidaya di tahap asal langit lapisan ke-3. Dia bahkan menggunakan beberapa harta misterius penekan yang kuat. Itu benar. Dendy menyembunyikan kekuatannya. Tidak peduli seberapa besar dia menyembunyikan kekuatannya, dia tetap bukan lawan kakak laki-laki pertama kita. Jangan lupa bahwa kakak laki-laki pertama kita adalah seorang jenius yang setara dengan Bai Mi. Para murid pavilion Zhiyun berseru lagi. Mereka terkejut dengan kultivasi Feng Wuchen, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak optimis dengan peluang Feng Wuchen. Itu bukan karena Feng Wuchen terlalu lemah. Itu karena Lei Tianjue terlalu kuat. Tentu saja, beberapa murid tahu bahwa Feng Wuchen tidak hanya berada di lapisan ke-5 tahap asal langit. Lei Tianjue tahu sedikit tentang Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen hanya berada di lapisan ke-5 tahap asal langit, dia tidak berani meremehkannya. Teknik gerakan menakutkan tadi sudah cukup untuk membuat Lei Tianjue serius. Dendi, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kakak laki-laki Luo telah memberitahuku tentangmu, jadi aku memiliki pemahaman kasar tentang kekuatanmu. Lei Tianjue melayang ke udara dan berkata dengan tegas. Jadi begitu, Feng Wuchen tersenyum dan auranya tiba-tiba berubah. Deng, dengungan. Kekuatan garis keturunan dan badan tertinggi tingkat kedua dioperasikan pada saat yang sama. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan redup, tapi sekarang bersinar dengan cahaya merah terang. Kidara aneh muncul dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu mengguncang udara. Qi Feng Wuchen telah menembus lapisan ke-7 tahap asal langit dalam hitungan detik. Hai. Melihat Qi Feng Wuchen meningkat dua lapisan dalam satu detik, para murid pavilion Xiyun sangat ketakutan. Mereka semua menarik napas dingin. Dua lapisan dalam satu detik. Maksudnya itu apa? Zhao Qian Shan, Li Qing Shan, dan para pemimpin pavilion Xiyun lainnya semuanya terkejut. Armor Kilin. Feng Wuchen mengaktifkan kilin armornya, dan sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Aura yang sangat menakutkan dan haus darah terpancar darinya. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Qi Feng Wuchen meningkat lagi. Dalam sekejap mata, dia telah menembus puncak lapisan ke-8 tahap asal langit. Kekuatannya meningkat tiga lapisan dalam satu detik. Lei Tianjue sangat terkejut saat melihatnya dengan matanya sendiri. 372. Kekuatan yang melonjak terus menyebar dari tubuh Feng Wuchen, mengejutkan pavilion Xiyun. Lei Tianjue memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Feng Wuchen, tapi itu masih di luar dugaannya. Dia telah mencapai puncak tahap asal langit tingkat ke-8 dari tahap asal langit tingkat ke-5 dalam hitungan detik. Itu sangat mengejutkan. Wajah Lei Tianjue berubah serius. Dia tidak pernah merasa begitu tertekan, bahkan saat dia menghadapi Bai Mi. Aura Feng Wuchen yang melonjak membuat orang merasa jerah. Lei Tianjue tidak tahu kenapa, tapi saat dia menghadapi Feng Wuchen, dia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Itu bukan karena identitas Feng Wuchen, juga bukan karena kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan. Itu karena aura Feng Wuchen yang luar biasa. Kekuatannya telah meningkat pesat. Feng Wuchen terkejut pada dirinya sendiri. Pedang Dewa Naga tertinggi sudah berada di puncak tahap asal langit level 8 bahkan sebelum dia menggunakannya. Rupanya, Pedang Dewa Naga sudah matang. Kekuatan Dendi di luar dugaanku. Lei Tianjue berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia mulai mengoperasikan kekuatan di tubuhnya. Berdengung. Kekuatan tahap asal langit level 9 melonjak dengan gila-gilaan. Cahaya biru yang menyilaukan meledak, menerangi langit. Kekuatan Lei Tianjue sangat kejam, seperti binatang buas. Sangat menakutkan. Lei Tianjue sangat kuat. Pantas saja dia adalah jenius nomor 1 di pavilion Xiyun. Miao King Ching tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia lebih kuat dari saya, tapi saya tidak tahu seberapa kuat keterampilan bela dirinya. Saya tidak tahu apakah guru tua bisa mengalahkannya. Kata Dong Zantian. Hanya dari aura Lei Tianjue, Dong Zantian merasa rendah diri. Wajah Feng Wuchen berubah serius. Dia tidak bisa meremehkan lawan sekuat itu. Pagoda kosmos 9 kali lipat. Sambil berpikir, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Pagoda 9 kosmos terbang tinggi ke langit, dan di bawah tatapan kaget puluhan ribu murid pavilion Xiyun, pagoda itu berubah menjadi pagoda raksasa yang tingginya puluhan sang. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu seperti kelahiran harta karun yang tiada taraf. Matrix emas menyinari Lei Tianjue dengan kekuatan penekan yang sangat kuat. Kekuatan penekan yang sombong tidak dapat dilawan. Aura Lei Tianjue ditekan satu tingkat, yang sangat mengejutkannya. Apakah ini pagoda kosmos 9 kali lipat yang disebutkan oleh saudara bela diri muda luo? Lei Tianjue berseru kaget. Baru setelah mengalaminya sendiri barulah dia menyadari betapa menakutkannya pagoda 9 kosmos. Setelah kita meninggalkan formasi pagoda 9 kosmos, kita tidak boleh ditindas. Lei Tianjue berkata pada dirinya sendiri. Ekspresi Zhao Kianshan dan para tetua lainnya berubah drastis ketika mereka merasakan kekuatan penekan yang sombong ini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget. Kultivasi kakak bela diri senior telah ditekan satu tingkat. Bahkan tingkat kultivasi kita telah ditekan. Sungguh harta karun dharma yang menakutkan. Apakah ini pagoda yang disebutkan oleh saudara bela diri senior luo? Aura kakak bela diri senior jauh lebih lemah daripada aura dendi. Para murid pavilion Zhiyun sangat ketakutan. Meski berada 5 atau 600 meter di atas tanah, mereka masih tertindas oleh sisa kekuatan pagoda. Ledakan. Lei Tianjue adalah orang pertama yang melancarkan serangan sengit. Dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya biru dan memancarkan aura agung. Feng Wuchen tidak bergerak sedikitpun. Lei Tianjue tiba dalam sekejap. Dia mengumpulkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya dan meledakkannya ke arah Feng Wuchen. Angin dari telapak tangannya bersiul seperti angin kencang dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Berdengung. Ketika Lei Tianjue mendekat, Feng Wuchen meledakkan telapak tangannya. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kekuatan yang sangat menakutkan muncul dan mengguncang kehampaan. Bahkan dengan kekuatan Thunder Heaven End, Feng Wuchen tidak dapat digoyahkan bahkan setengah langkah. Wajah Lei Tianjue menjadi gelap. Hanya dengan telapak tangan ini, dia yakin bahwa kekuatan Feng Wuchen sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh tingkat kultifasinya sama sekali. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya, kata Feng Wuchen ringan. Meskipun Lei Tianjue ditekan oleh Pagoda Sembilan Kosmos, kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari Feng Wuchen. Mendengar ini, Lei Tianjue sedikit terkejut. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Niat bertarung di hatinya melonjak dan darahnya mendidih. Lei Tianjue mundur dan mengaktifkan kekuatan penuhnya. Aura kekerasannya melonjak lagi. Di alam King Yun, hanya tiga jenius teratas di peringkat jenius yang bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Lei Tianjue berkata dengan bangga. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Feng Wuchen bertanya, berapa peringkatmu di peringkat jenius? Ketiga, sama seperti White Destruction, kata Lei Tianjue. Sepertinya jenius pertama dan kedua telah memasuki alam surgawi. Feng Wuchen menganggup dan mengaktifkan kekuatan penuhnya juga. Berdengung. Saat mereka berdua mengaktifkan kekuatan penuh mereka, kekosongan itu bergetar lebih hebat. Semua orang merasa pavilion Xiyun bergetar. Keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Cakar ilahi Suan Ming. Lei Tianjue berteriak dan membentuk segel dengan tangannya. Bayangan muncul satu demi satu. Akhirnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan kekuatan yang sangat menakutkan terkondensasi menjadi cakar energi biru besar di atas kepalanya. Suara mendesing. Berdengung. Lei Tianjue melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Cakar energi terbang dengan suara yang memekahkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Bagus. Feng Wuchen berteriak dan membentuk segel dengan tangannya. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Feng Wuchen meraung dan menunjuk dengan jarinya. Auranya luar biasa. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya darah setebal lengan keluar dari ujung jarinya. Suara merobek kekosongan itu sangat memekahkan telinga. Sepertinya itu akan menembus kehampaan. Keterampilan bela diri kelas bumi. Lei Tianjue sedikit mengernyit. Gemuruh. Berdengung. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan ledakannya memekahkan telinga. Riak energi menyebar tanpa hambatan. Ruang dalam jarak seratus kaki bergetar. Dendy menggunakan keterampilan bela diri kelas bumi. Dia tidak lebih lemah dari kakak senior pertama kita. Dia baru berada di tahap asal langit tingkat kelima. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Dendy sungguh menakutkan. Beraninya kita meremehkan Dendy. Pertempuran sengit baru saja dimulai. Para murid pavilion Xiyun sudah terkejut. Mereka memandang Feng Wuchen dengan mulut terbuka lebar. Setelah riak energi menghilang, Feng Wuchen memandang Lei Tianjue dan tersenyum tipis. Kamu tidak mengecewakanku. Keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi milikmu berbenturan dengan keterampilan bela diri kelas bumi milikku, dan kamu masih tidak terluka. Biarkan aku menunjukkan kepada Dendy keterampilan bela diri kelas bumiku. Lei Tianjue mengerutkan kening dan melepaskan energi kekerasan. Hah. Lei Tianjue menyatukan kedua telapak tangannya dan energi mengerikan menyembur keluar seperti banjir. Keterampilan bela diri kelas bumi rendah. Wilayah jiwa es. Lei Tianjue tiba-tiba berteriak. Udara dingin dengan atribut es yang sangat ganas menyebar ke segala arah dengan Lei Tianjue sebagai pusatnya. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu membeku. Atribut es yang menakutkan, udara dingin menutupi jarak 50 hingga 60 kaki. Itu mengembun menjadi gunung es yang menjulang tinggi dan menjebak mereka berdua. Lei Tianjue memadatkan ruang atribut es yang sangat besar. Tepatnya, itu adalah wilayah yang sangat luas. Domain ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Dia terkejut. Dia sebenarnya memiliki teknik bela diri domain yang langka. Di wilayah atribut es yang besar, ada energi yang menakutkan. Ki Lei Tianjue telah meningkat pesat. Dia dekat dengan puncak Sky Origin Stage. Namun, itu hanyalah permulaan. Di wilayah atribut es, Ki Lei Tianjue tiba-tiba meningkat lagi. Dia sama sekali tidak tertekan oleh Pagoda Sembilan Kosmos. Ki dari Pagoda Sembilan Kosmos diblokir di luar wilayah tersebut. Wilayah itu benar-benar dapat memblokir Ki dari Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen terkejut. Mereka berada dalam kesulitan. Tanpa Ki dari Pagoda Sembilan Kosmos, Ki Lei Tianjue benar-benar menakutkan. Orang-orang di luar juga merasakan Ki Lei Tianjue telah kembali ke panggung asal langit. Mereka semua kaget. Puncak tahap asal langit. Apa yang sedang terjadi? Liu Qing yang terkejut. Keterampilan bela diri Lei Tianjue tidak dapat meningkatkan Ki-nya sebanyak itu. Biduk langit daun membuka matanya lebar-lebar. Tidak, ini bukan keterampilan bela diri. Meskipun wilayah tersebut dapat meningkatkan Ki seseorang, wilayah tersebut tidak dapat meningkatkan Ki-nya sebanyak itu. Kemungkinan besar wilayah tersebut telah memblokir Ki dari Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Bei Dou Yan menebak. Saya khawatir Dendi bukan tandingan Lei Tianjue. Namong Zanshen mengerutkan kening dan tampak serius. Ki Lei Tianjue terlalu kuat. Tanpaki dari Pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wuchen bukanlah tandingannya. Para murid paviliun Zhiyun sangat bersemangat. Di wilayah atribut S, Ki Lei Tianjue telah sepenuhnya menekan Feng Wuchen. Dendi, sepertinya pagodamu sudah tidak ada gunanya sekarang. Lei Tianjue tersenyum, tanpa kiski, Lei Tianjue yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Wilayahmu memang kuat, Feng Wuchen tersenyum. Bahkan tanpa bantuan Pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih udara. Pedang Dewa Naga tertinggi muncul begitu saja. Aura ganasnya melonjak, dan aura Feng Wuchen melonjak sekali lagi. Senjata spiritual tingkat tinggi. Penempaan tingkat kedua. Melihat pedang Dewa Naga di tangan Feng Wuchen, ekspresi Lei Tianjue berubah. Dia terkejut karena Feng Wuchen memiliki senjata yang begitu kuat. Setelah mengeluarkan pedang Dewa Naga tertinggi, Qi Feng Wuchen telah mencapai tahap asal langit tingkat ke-9. Bayangan Dewa Naga, Feng Wuchen berteriak. Dia memegang pedang Dewa Naga dan bergegas keluar. Set, set, mengusir. Qi Feng Wuchen aneh dan cepat. Di wilayah atribut S, ada banyak bayangan setelahnya. Chi. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata, dan pedang Dewa Naga menebas tubuh Lei Tianjue. Tubuh Lei Tianjue dibelah, namun sosoknya menjadi buram dan akhirnya menghilang. Klon Wilayah Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan berpikir, wilayah itu dipenuhi dengan Qi Lei Tianjue. Saya tidak bisa membedakan antara tubuh asli dan klonnya. Saya bahkan tidak bisa menemukannya. Dia bisa mengendalikan wilayah itu. Ledakan Saat Feng Wuchen sedang menganalisis, Lei Tianjue tiba-tiba muncul di belakangnya dan melayangkan pukulan. Feng Wuchen tidak bisa bertahan melawannya. Dengan ledakan keras, tubuhnya terlempar. Qi Lei Tianjue sangat kuat. Bahkan dengan kilin battle armor, Feng Wuchen bisa merasakan Qi dan darahnya melonjak. Untungnya tubuhnya kuat. Kalau tidak, dia akan terluka. Keterampilan bela diri wilayah memang kuat. Seru Feng Wuchen. Lei Tianjue adalah lawan terberat yang pernah dihadapi Feng Wuchen. 373 Sama seperti keterampilan bela diri terbang, keterampilan bela diri domain sangat langka dan sangat dicari. Bahkan kekuatan tertinggi pun mungkin tidak mampu membelinya. Lei Tianjue pasti menemukan peluang besar untuk mendapatkan keterampilan bela diri domain. Dendy, aku bisa menekanmu dalam keterampilan bela diri domainku. Bahkan jika kamu telah mencapai Sky Origin tahap 9, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan Sky Origin tahap 9. Lei Tianjue berkata sambil tersenyum. Dia tampak percaya diri. Tidak dapat disangkal bahwa keterampilan bela diri domain begitu kuat sehingga bahkan Feng Wuchen pun terkesima. Melihat tepi keterampilan bela diri domain, Feng Wuchen memasukkan Yuan sejatinya ke dalam pedang dewa naga dan mengayunkannya. Cahaya pedang yang menakutkan menembus langit. Ledakan Cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan menghantam tepi domain martial skill dan meledak. Namun, itu tidak bisa menggoyahkan domain martial skill. Sebaliknya, energi menakutkan itu memantul kembali dan memaksa Feng Wuchen mundur beberapa langkah. Ini seperti tembok besi. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dendy, tidak mudah untuk mematahkan keterampilan bela diri domainku. Bahkan penghancuran putih pun tidak dapat mematahkannya. Lei Tianjue berkata sambil tersenyum. Keterampilan bela diri domain begitu kuat sehingga bahkan para elit teratas dari domain surga tidak dapat memecahkannya. Lei Tianjue mulai menyerang dengan ganas. Dia melambaikan tangannya dan ratusan pedang es yang menakutkan muncul di sekelilingnya. Set, set. Mengusir, mengusir. Dia melambaikan tangannya lagi dan ratusan pedang es yang menakutkan ditembakkan seperti kilat. Suara yang memekakkan telinga bergema di keterampilan bela diri domain. Masing-masing pedang energi cukup kuat untuk membunuh seorang kultifator tahap tujuh asal langit. Lei Tianjue telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran melawan Feng Wuchen. Dia memperlakukan Feng Wuchen sebagai lawan yang levelnya sama dengan White Destruction. Ding, ding. Wajah Feng Wuchen serius. Dia memegang pedang Dewa Naga dan mengayunkannya dengan liar, menghancurkan pedang energi yang menakutkan itu. Feng Wuchen benar-benar bisa mengabaikan pedang energi atribut es, tapi dia tidak melakukannya. Pedang energi mengandung energi yang menakutkan. Feng Wuchen mampu memblokir lusinannya pada awalnya. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Feng Wuchen terpaksa mundur. Pada saat yang sama, Lei Tianjue telah menyerbu dengan ganas. Memanfaatkan fakta bahwa Feng Wuchen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia memanfaatkan kesempatan itu. Setelah beberapa kilatan, Lei Tianjue tiba di sisi kiri Feng Wuchen. Dia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan menyerang Feng Wuchen. Merasakan sesuatu, bibir Feng Wuchen membentuk senyuman misterius. Pedang naga ilahi tiba-tiba mengubah arahnya dan menyapu ke arah Lei Tianjue. Apa? Ekspresi Lei Tianjue tiba-tiba berubah. Feng Wuchen mengabaikan pedang energi elemen esnya dan menyerangnya dengan paksa. Bukankah ini terlalu gila? Ini hanyalah strategi kalah-kalah. Lei Tianjue bereaksi dengan cepat, dengan paksa menghentikan serangan dan menghindari serangan tersebut. Saat Lei Tianjue menghindari serangan itu, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Sejumlah besar pedang energi yang menakutkan menembus tubuh Feng Wuchen, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak terluka. Lei Tianjue sangat terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Lei Tianjue sangat yakin bahwa itu adalah tubuh asli Feng Wuchen. Itu bukan tiruan. Apa yang terjadi tadi? Lei Tianjue tidak dapat memahami atau menjelaskannya. Kamu bereaksi dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum dan bergegas keluar dengan pedang naga ilahi di tangannya. Sosok Feng Wuchen berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah dan muncul di depan Lei Tianjue dalam sekejap. Dia memegang pedang dewan agak rat-rat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya dari kiri ke kanan. Pedang itu mengandung pancaran pedang yang mendominasi, dan niat pedang yang menakutkan membuat orang gemetar. Lei Tianjue yang terkejut merasakan aura berbahaya dan tiba-tiba terbangun. Perlindungan tubuh Shen Yuan, Lei Tianjue meraung. Karena keterkejutannya, dia tidak punya cukup waktu untuk bereaksi atau mengaktifkan energi vitalnya. Ledakan Saat dia memadatkan perisai energi biru, pedang naga ilahi Feng Wuchen menyapu. Dengan ledakan keras, energi yang dahsyat dan menakutkan menghancurkan perisai energi Lei Tianjue dan membuatnya terbang. Feng Wuchen melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia menginjak kehampaan dan berubah menjadi petir berwarna merah darah sekali lagi. Kecepatan dendi tidak di bawah kecepatanku. Lei Tianjue mengerutkan kening dan menghilang. Feng Wuchen mengayunkan pedangnya ke bawah dan menghantam udara. Ledakan Saat Feng Wuchen mengayunkan pedangnya, Lei Tianjue muncul di belakang Feng Wuchen dan melancarkan serangan telapak tangan. Feng Wuchen tidak bisa membela diri dan terlempar karena serangan telapak tangan Lei Tianjue. Kekuatan Lei Tianjue sangat menakutkan. Serangan telapak tangannya membuat Feng Wuchen merasakan sakit di punggungnya. Teleportasi Saat dia terbang, Feng Wuchen melakukan teknik gerakan, dan anehnya sosoknya menghilang. Oh tidak, wajah Lei Tianjue tiba-tiba berubah drastis. Bayangan Feng Wuchen menggunakan keterampilan gerakan yang aneh dan menakjubkan untuk menghentikan Li Qingshan segera muncul di kepalanya. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di depan Lei Tianjue dengan aneh, hampir membuat Lei Tianjue ketakutan. Ledakan Feng Wuchen muncul dalam sekejap dengan cara yang aneh dan melayangkan pukulan ke dada Lei Tianjue. Serangan mendadak itu membuat Lei Tianjue tidak bisa mengelak. Dadanya dipukul dengan keras, dan dia terlempar. Ketika Feng Wuchen ingin melancarkan serangan lagi, dia menemukan bahwa Lei Tianjue telah menghilang. Feng Wuchen tidak dapat menemukan Lei Tianjue. Seluruh domen dipenuhi dengan aura Lei Tianjue, seolah-olah ada di mana-mana. Badai jiwa es. Teriakan Lei Tianjue tiba-tiba terdengar di angkasa. Badai elemen es yang sangat kuat terkondensasi di wilayah yang luar biasa. Energi elemen es yang mengerikan meresap ke sekeliling. Dilihat dari badai, dia pasti akan terkoyak jika tersedot ke dalamnya. Tersembunyi di dalam domen, Lei Tianjue berkata dengan tegas, Coba saya lihat apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada alasan bagi Dendy untuk mengabaikan serangan saya. Lei Tianjue sangat penasaran dengan pemandangan aneh tadi. Dia penasaran bagaimana Feng Wuchen berhasil melakukannya. Di dalam domen tersebut, badai elemen es menjadi semakin menakutkan. Beberapa saat kemudian, seluruh wilayah dipenuhi badai elemen es yang mengerikan. Feng Wuchen tidak bisa mengelak. Dia langsung tersedot ke dalam badai. Badai yang mengerikan dan angin atmosfer bersiul. Bahkan baja pun akan menjadi debu. Namun, Feng Wuchen, yang berada di kedalaman badai elemen es yang menakutkan, sama sekali tidak terluka. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh badai tersebut. Seolah-olah dialah yang melepaskan badai jiwa es. Bagaimana ini mungkin, Lei Tianjue benar-benar terpana melihat pemandangan ini. Sosok Lei Tianjue muncul entah dari mana dalam badai itu. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata melebar. Bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Lei Tianjue bertanya dengan kaget. Lei Tianjue tercengang melihat pemandangan ini. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Serangan elemen es tidak berpengaruh padaku. Bahkan seorang ahli alam transformasi ilahi tidak dapat menyakitiku sama sekali. Mengabaikan serangan elemen es. Bagaimana ini mungkin, mata Lei Tianjue melotot lebih lebar lagi. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Lei Tianjue tidak dapat mempercayainya. Namun, Feng Wuchen telah menjangkau badai elemen es dan tidak terluka. Melihat ekspresi terkejut di wajah Lei Tianjue, Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, cahaya dingin menyinari pedangnya. Energi mengerikan keluar dari tubuh Feng Wuchen. Seni pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wuchen berteriak. Pedang itu bersinar dengan cahaya merah darah yang menyelimuti wilayah tersebut. Cahaya pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan menyebar. Suara mendesing. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen mencengkeram pedang dewa naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya tanpa ragu-ragu. Aura pedang berwarna darah yang sangat mendominasi meletus dan bertabrakan dengan badai. Ledakan yang memekakan telinga terdengar saat energi mengerikan menghancurkan badai. Energi ledakan yang mengerikan menyebabkan domain tersebut bergetar dan bergetar. Seni pedang kelas bumi. Ledakan mengerikan menyebar. Lei Tianjue tiba-tiba terbangun. Ekspresinya berubah saat dia buru-buru mengedarkan yuan sejatinya. Perlindungan yuan sejati. Lei Tianjue berteriak dan membentuk perisai energi lagi. Pada saat yang sama, Lei Tianjue membentuk dinding es di depannya dan mundur dengan cepat. Dinding es langsung hancur. Ia tidak dapat menahan riak energi yang mengerikan. Terlebih lagi, riak energi menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dinding es tidak dapat menahannya. Riak energi yang mengerikan menghantam perisai energi Lei Tianjue, menyebabkan retakan menyebar dengan cepat. Tidak baik, ekspresi Lei Tianjue berubah. Retakan. Dalam waktu kurang dari dua detik, perisai energinya hancur. Lei Tianjue terpesona dan mendarat di batas domain. Oh, Anda tidak terluka. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Lei Tianjue. Lei Tianjue telah bertahan dari serangan yang begitu mengerikan. Lei Tianjue tersenyum dan berkata, hampir. Teknik seni bela diri domain memang kuat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan kalah darimu. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Feng Wuchen menekan ki darahnya yang melonjak dan tersenyum. Lei Tianjue sedikit terkejut dan berkata, Oh, apakah Dendy punya cara untuk merusak domain saya? Lei Tianjue tidak percaya Feng Wuchen memiliki kemampuan seperti itu. Belum lagi kekuatan Feng Wuchen lebih lemah dari Lei Tianjue, bahkan jika dia berada di Sky Origin Stage 9, dia mungkin tidak dapat menghancurkan domain Lei Tianjue. Tentu saja, Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Dia membentuk jari pedang dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke antara alisnya. Cahaya keemasan muncul dari antara alisnya dan kekuatan yang kuat menyebar. Mengaum. Jiwa bela diri segel naga emas kuno diaktifkan dan sepertinya ada oman naga yang samar. Sungguh menakjubkan. Jiwa bela diri, Lei Tianjue mengerutkan kening. Dia agak takut dengan kekuatan yang melonjak. Saya tidak tahu apa itu jiwa bela diri. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pikir Lei Tianjue. Dia tidak tahu apa itu jiwa bela diri, tapi dia bisa merasakan kekuatan jiwa bela diri yang sombong. Dendy memiliki jiwa bela diri yang menakutkan. Wajah Namongzan dipenuhi ketakutan. Liu Qingyang, tahukah kamu apa itu jiwa bela diri Dendy? Bei Dou Yan bertanya dengan ketakutan di matanya. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Saya telah melihat banyak jiwa bela diri, tetapi saya belum pernah melihat jiwa bela diri Saudara Feng. Kelihatannya seperti binatang tetapi bukan binatang. Sangat aneh. Jiwa bela diri guru sangat sombong. Bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhang Junlan mengerutkan kening. Jiwa bela diri Feng Wu Chen terlalu istimewa. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Pemimpin pavilion Zhiyun, para tetua, dan puluhan ribu murid semuanya dikejutkan oleh jiwa bela diri Feng Wu Chen yang sombong. Melahap. Mata Feng Wu Chen berkilat tajam. Dia berteriak dan cahaya kemasan muncul dari selah alisnya. Kekuatan melahap yang sombong dan menakutkan menyapu dengan gila-gilaan. Melahap. Lei Tianjue terkejut. 374. Kekuatan alam melemah dengan cepat. Alam jiwa es kakak tertua tampaknya telah dilahap. Apa yang terjadi? Apakah kakak tertua kalah? Mustahil. Bagaimana kakak tertua bisa kalah dari Dendi? Anggota senior pavilion Zhiyun dan para murid semuanya bingung. Roh bela diri Kaisar Pil sebenarnya memiliki kemampuan untuk melahap. Api di perutara sangat terkejut, dan ekspresinya agak lamban. Dong Santian dan Namong San juga kaget. Di dalam domain tersebut, Lei Tianjue menatap Feng Wu Chen, tercengang, saat domain tersebut secara bertahap menghilang. Dalam waktu kurang dari satu menit, alam besar itu lenyap. Alam jiwa es menghilang. Feng Wu Chen dan Lei Tianjue muncul di depan semua orang. Pada saat ini, seluruh pavilion Zhiyun sunyi. Lei Tianjue tidak dikalahkan. Keduanya tidak terluka. Apakah jiwa bela diri Feng Wu Chen itu? Mengapa ia memiliki kekuatan melahap yang mengerikan? Tidak ada yang tahu. Ketika alam jiwa es menghilang, kekuatan penindasan pagoda Sembilan Kosmos turun dari langit dan menekan basis budidaya Lei Tianjue. Dalam sekejap mata, basis budidaya Lei Tianjue ditekan hingga puncak tahap asal langit LF VIII. Lei Tianjue tidak terbangun dari keterkejutannya sampai basis budidayanya ditekan. Mereka, mereka semua dilahap, Lei Tianjue terkejut. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Kekuatan melahap yang mengerikan itu sangat menakutkan. Dendy itu monster. Lei Tianjue menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menekan rasa takut di hatinya. Dia bisa mengabaikan serangan elemen es dan memiliki martial soul of devoring. Ini di luar imajinasi semua orang. Lei Tianjue, apakah kamu memiliki keterampilan bela diri kuat lainnya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Lei Tianjue mengeluarkan tombak panjang. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah. Segera setelah senjata spiritual dikeluarkan, Ki Lei Tianjue menerobos tahap asal langit LF9. Meskipun dia ditekan, dia masih kuat. Kaisar Elixir memang kuat. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung melawan Kaisar Elixir. Lei Tianjue berkata perlahan, mencoba menahan keterkejutannya. Niat bertarungnya membara dengan ganas. Feng Wu Chen mengangkat pedang Dewa Naga dan mengarahkannya ke Lei Tianjue dengan semangat juang yang tinggi, sambil berteriak, Ayo! Feng Wu Chen menyukai benturan pertempuran yang intens. Benturan kekuatan yang dahsyat membuatnya merasa sangat bersemangat. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari tahap asal langit tingkat ke-9 meledak. Ki kekerasannya meledak, mengguncang ruangan. Mata Lei Tianjue berkilat tajam saat dia memegang tombak panjang di tangannya dan menembak. Ledakan. Feng Wu Chen melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan keras, dia bergegas keluar dengan pedang Dewa Naga di tangannya. Auranya sangat agung, dan aura pedangnya meluap. Ding-ding-ding. Berdengung. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Percikan terbang ke segala arah. Cahaya pedang dan bayangan tombak berkedip-kedip tanpa henti. Gelombang energi yang menakutkan berguncang seperti tanah longsor. Keduanya berusaha sekuat tenaga. Mengandalkan keterampilan gerakan mereka yang kuat, mereka terlibat dalam pertarungan intensitas tinggi dengan kecepatan mencengangkan. Mereka yang memiliki kultifasi lemah bahkan tidak dapat melihat sosok mereka. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau kecepatan, Feng Wu Chen dan Lei Tianjue seimbang. Di pavilion Zhiyun, semua orang menahan napas. Mereka semua dikejutkan oleh energi mengerikan yang menyebar di langit. Dendy semakin kuat dan kuat. Bei Dou Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memandang Feng Wu Chen dengan sedikit ketakutan di matanya. Liu Qingyang menganggupkan kepalanya dan berkata, kekuatan saudara Feng memang sangat menakutkan. Gerakan pedangnya sangat luar biasa. Meskipun seni tombak Lei Tianjue juga sangat kuat, dia belum memahami esensi sebenarnya. Namun, untuk bisa mengembangkan keterampilan bela diri kelas mendalam tingkat tinggi hingga tingkat ini, itu memang sangat kuat. Tubuh fisik Dendy sangat kuat, dan senjatanya adalah artefak spiritual tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah artefak penempaan tingkat dua. Seni pedang tingkat bumi yang dia kembangkan sangat hebat. Saya khawatir bahkan seorang ahli alam langit pun mungkin tidak bisa melakukannya. Mampu mencapai level setinggi itu, Dendy pasti akan memenangkan pertarungan ini. Kata Namong Zhang dengan pasti. Kultifasi Lei Tianjue jauh lebih tinggi daripada Master Pavilion. Kecepatan dan kekuatannya setara dengan Master Pavilion. Jika mereka tidak berbenturan secara langsung, Lei Tianjue pasti akan kalah. Kaisar Merah berkata dengan sungguh-sungguh. Luoyan, yang berada di samping, hanya mendengarkan. Dia tidak berani menyela. Pertarungan sengit itu berlangsung selama lima menit. Keduanya tampaknya berimbang, tetapi aura Lei Tianjue telah melemah secara signifikan. Tangannya yang memegang tombaknya sedikit gemetar. Di sisi lain, aura Feng Wuchen masih berada pada puncaknya. Dia tampak tenang. Dalam pertarungan langsung, Lei Tianjue bukanlah tandingan Feng Wuchen. Pengalaman bertarung Dendy sangat kaya. Dia sepertinya bisa melihat gerakanku. Semua seranganku tidak ada gunanya. Yang lebih menakutkan adalah Dendy bisa menemukan kekuranganku dalam sekejap. Dia benar-benar lawan yang menakutkan. Dalam pertempuran sengit tersebut, Lei Tianjue di dalam hati kagum dengan kekuatan Feng Wuchen. Lei Tianjue, gunakan seni tombakmu. Feng Wuchen berteriak sambil menyalurkan Yuan sejatinya yang kuat ke dalam Pedang Dewa Naga. Niat pedang yang kuat menyebar. Berdengung. Berdengung. Tubuh Pedang Dewa Naga bersinar dengan cahaya merah darah yang cemerlang saat gelombang energi pedang yang tak terbatas menyebar. Pedang Dewa Naga ditusuk ke dalam kehampaan saat susunan berwarna merah darah muncul di bawah kaki Feng Wuchen. Tanda aneh berwarna merah darah terbang keluar dari susunan saat cahaya merah darah membubung ke langit. Niat pedang yang deras menyebabkan jantung semua orang berdebar. Cahaya merah darah yang cemerlang menerangi kehampaan. Pemandangan itu sangat spektakuler. Seni Pedang Ilusi. Ilusi Sembilan Surga. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Cahaya merah darah yang membubung ke langit memadat menjadi pedang berwarna merah darah raksasa dalam sekejap mata. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia melesat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Itu sangat mengerikan. Teknik pedang tingkat bumi. Para murid pavilion Zhiyun semuanya ketakutan. Teknik pedang Dendi terlalu kuat. Tianjue mungkin tidak bisa memblokirnya. Zhao Tian Shan mengerutkan kening dalam-dalam. Li Qing San mengangguk. Kekuatan Dendi bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Jurus pedangnya sangat cerdik. Pak Tua belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saat mereka menyaksikan pertarungan Feng Wuchen, Zhao Tian Shan dan yang lainnya sudah mabuk oleh teknik pedang Feng Wuchen yang luar biasa. Para penggarap alam surga atau bahkan alam surga belum tentu mampu mencapai teknik pedang yang begitu cerdik. Teknik pedang tingkat bumi. Kilatan cahaya ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Lei Tianjue sangat tegas. Dia tidak berani meremehkannya. Metode asal dan angin surgawi. Pemusnahan total. Lei Tianjue berteriak dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak. Cahaya biru cemerlang meledak. Kekuatan seberkas cahaya itu sangat menakutkan. Lei Tianjue telah menggunakan seluruh kekuatannya. Lei Tianjue tersapu dengan tegas. Garis cahaya biru yang panjangnya ratusan meter menembus udara. Itu adalah serangan yang kejam. Gemuruh. Engah. Engah. Di langit, di bawah tatapan kaget semua orang, seberkas cahaya dan seberkas cahaya bertabrakan dengan keras dan meledak. Suara ledakan yang keras langsung menyebar hingga puluhan ribu kilometer jauhnya. Keduanya memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Riak energi berubah menjadi badai dan tersapu. Lei Tianjue terpesona. Berdengung. Berdengung. Saat ini, pavilion Zhiyun bergetar hebat. Semua murid bisa merasakan getaran dari tanah di bawah kaki mereka. Kakak senior pertama, para murid pavilion Zhiyun berteriak panik. Lei Tianjue terluka parah. Tubuhnya yang terhempas jatuh. Feng Wuchen memiliki armor kilin dan tubuh yang kuat. Namun meski begitu, dia masih terlempar ratusan meter jauhnya. 375. Lei Tianjue telah dikalahkan. Lei Tianjue telah dikalahkan oleh Feng Wuchen. Bahkan jika Lei Tianjue berhasil melukai Feng Wuchen dalam bentrokan terakhir, dia tidak dapat menahan cahaya pedang Feng Wuchen yang mendominasi. Meski kalah, itu bukanlah kekalahan yang tidak adil. Aku tidak percaya aku dikalahkan oleh Sky Origin tahap 5. Wajah pucat Lei Tianjue menunjukkan senyuman pahit. Lei Tianjue adalah salah satu jenius terbaik di alam King Yun. Dia berada di Sky Origin tahap 9 dan berada di peringkat ketiga dalam daftar jenius. Dia setara dengan Bai Mi dan sangat kuat. Namun, seorang jenius yang begitu kuat telah kalah dari Feng Wuchen, yang hanya berada di tahap 5 asal langit. Lei Tianjue berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi dan tidak pernah keluar. Kakak tertua kalah, tak satupun murid di pavilion Xi Yun yang bisa menerima kenyataan itu. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan dan ketidakpercayaan. Dalam hati mereka, Lei Tianjue cukup kuat untuk bersaing dengan orang kedua dalam daftar jenius. Mata Luo Yan hampir keluar. Dia tidak pernah mengira Lei Tianjue akan dikalahkan oleh Feng Wuchen. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Master Pavilion dan para petinggi pavilion Xi Yun tidak percaya bahwa Lei Tianjue akan dikalahkan oleh Feng Wuchen. Pada awalnya, Zhao Qianshan dan yang lainnya khawatir Feng Wuchen akan menarik balas dendam klansang. Namun, Lei Tianjue kalah. Zhao Qianshan dan yang lainnya tidak dapat mempercayai hasil seperti itu. Apakah Lei Tianjue terlalu lemah? Tentu saja tidak. Feng Wuchenlah yang terlalu kuat. Keterampilan bela diri terkuat Lei Tianjue adalah wilayah jiwa es. Ketika wilayah jiwa es rusak, itu berarti dia kalah. Tanpa keterampilan bela diri tingkat bumi, Lei Tianjue tidak akan mampu mengalahkan keterampilan bela diri tingkat bumi Feng Wuchen tidak peduli seberapa tinggi tingkat budidayanya. Tentu saja, semua ini karena Pagoda Sembilan Kosmos telah menekan kultifasi Lei Tianjue. Jika tidak, dengan kekuatannya yang kuat, dia tidak akan kalah dari Feng Wuchen. Dengan lambayan tangannya, Pagoda Sembilan Kosmos terserap ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Feng Wuchen melesat keluar dan mendarat di alun-alun Pavilion Zhiyun bersama Lei Tianjue yang terluka parah. Dia memberi Lei Tianjue beberapa pelet penyembuhan. Ujung surga, Zhao Kianshan dan petinggi lainnya bergegas dengan panik. Tuan Pavilion Zhao, jangan khawatir. Dia baik-baik saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Zhao Kianshan tersenyum pahit dan berkata, Kekuatan Dendi benar-benar memperluas wawasan kita. Kedalaman pemahamannya tentang seni pedang tingkat bumi berada di luar jangkauan kita. Penguasaan jalur pedang Dendi benar-benar patut ditiru. Li Qingshan sangat memuji. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Jika mereka tahu Feng Wuchen memiliki teknik pedang yang lebih menakutkan, siapa yang tahu jika rahang mereka akan lepas karena ketakutan. Tubuh kakak Feng sangat kuat, dan dia bahkan dilindungi oleh baju besi kilin. Agar Lei Tianjue bisa melukai kakak Feng, kekuatannya sudah sangat mengerikan, Miao Qing tersenyum. Seperti yang diharapkan, Liu Qing yang mengangguk. Setelah menelan pil Blut Fusion Great Recovery, Lei Tianjue yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajah pucatnya berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Melihat Lei Tianjue, Feng Wuchen tersenyum. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda mengaku kalah? Dengan itu, Lei Tianjue tersenyum canggung dan berkata dengan susah payah, Saya sudah seperti ini, jadi bagaimana mungkin saya tidak mengaku kalah? Saya tidak menyangka kekuatan Dendy akan mencapai level seperti itu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa kultifator alam asal surgawil lapisan kelima dapat mengalahkan kultifator alam asal surgawil lapisan ke sembilan. Kamu bisa melukai kakak Feng, jadi kekuatanmu sangat menakutkan, Liu Qing yang tersenyum. Melukai, Lei Tianjue sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak melirik Liu Qing yang. Apa maksud Liu Qing yang? Lei Tianjue tidak mengerti. Mungkinkah para penggarap alam asal surgawil lapisan ke sembilan lainnya tidak dapat melukai Feng Wuchen? Jaga dirimu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Kalau sudah selesai, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Feng Wuchen menepuk bahu Lei Tianjue dan tersenyum tipis. Setelah perpisahan sederhana, Feng Wuchen dan yang lainnya meninggalkan pavilion Xiun. Sebelum Feng Wuchen pergi, Luo Yan memberitahu Feng Wuchen bahwa setengah bulan lagi, itu akan menjadi hari kompetisi pemeringkatan Jenius King Yun, yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pada hari pertama di alam King Yun, Feng Wuchen berhasil merekrut dua orang Jenius. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah Zhang Junlan. Tanpa hubungan Zhang Junlan, Zhao Qian Shan dan yang lainnya tidak akan pernah setuju. Semuanya sulit pada awalnya. Ini hanya awal. Jika Feng Wuchen ingin merekrut orang Jenius di alam King Yun, dia harus berusaha keras. Setelah meninggalkan pavilion Xiun, Feng Wuchen pertama kali menemukan tempat untuk bercocok tanam dan mengobati luka-lukanya. Setelah pertempuran dengan Lei Tianjue, lukanya tidak ringan. Pada saat yang sama, dia mengatur agar Kaisar Merah dan yang lainnya untuk mengolah dan meningkatkan budidaya mereka sesegera mungkin. Perjalanan ke alam King Yun pasti akan memakan banyak waktu. Daripada Kaisar Merah dan yang lainnya mengikutinya, lebih baik membiarkan mereka berkultivasi. Beberapa hari kemudian, sebuah berita perlahan menyebar di alam King Yun. Pemuda Misterius, Feng Wuchen, menantang semua Jenius dari sekte besar dan kecil dan mengalahkan banyak dari mereka. Yang terlemah di antara mereka berada di tahap asal langit tingkat ke-6, sedangkan yang terkuat berada di tahap asal langit tingkat ke-8. Semuanya dikalahkan oleh Feng Wuchen. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah Feng Wuchen yang misterius ini hanya berada di tingkat ke-5 tahap asal langit. Para Jenius yang dikalahkan oleh Feng Wuchen semuanya merasa mereka terlalu lemah. Seorang kultivator di tahap asal langit tingkat ke-5 bisa jadi sangat kuat. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka tentang tingkat kultivasi. Faktanya, mereka semua sangat kuat. Hanya saja Feng Wuchen lebih kuat. Siapa Feng Wuchen ini? Dia telah menantang begitu banyak orang Jenius tanpa satupun kekalahan. Dalam 5 hari, dia telah mengalahkan 13 orang Jenius. Bagaimana seorang kultivator di tahap asal langit tingkat ke-5 bisa begitu kuat? Berhentilah bercanda. Pernahkah Anda melihat seorang kultivator di tahap asal langit tingkat ke-5 mengalahkan seorang kultivator di tahap asal langit tingkat ke-8. Menurutku itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang-orang tak tahu malu yang ingin menjadi terkenal. Bagaimana bisa ada seorang Jenius yang begitu kuat di dunia ini? Bahkan Jenius nomor 1 di alam King Yun tidak dapat melakukannya. Ini jelas bukan rumor. Tuan muda dari Sekte Kuali Surgawi berada di tingkat ke-7 tahap asal langit. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan muda dari Sekte Kuali Surgawi dikalahkan oleh Feng Wuchen itu. Seorang Jenius di tahap asal langit tingkat ke-6 dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan satu serangan telapak tangan. Itu benar. Saya juga melihatnya. Ini memang benar. Setelah kalah dari Feng Wuchen, dia masih harus mengikutinya. Ikuti dia. Bukankah itu terlalu sombong? Berita bahwa Feng Wuchen telah mengalahkan begitu banyak orang Jenius dari berbagai kekuatan berbeda menyebar. Kemanapun seseorang pergi, mereka akan mendengar berita tentang Feng Wuchen yang mengalahkan begitu banyak kekuatan. Setelah berita itu menyebar, hal itu menarik perhatian banyak kekuatan besar di alam King Yun. Nama Feng Wuchen mulai menyebar di alam King Yun. Hari pertempuran peringkat Jenius akan tiba. Semua Jenius terbaik di alam King Yun sibuk berkultivasi. Namun, setelah beritanya tersebar, hal itu menarik perhatian mereka. Tentu saja itu hanya perhatian. Itu tidak cukup membuat mereka khawatir atau takut. Kecuali pavilion Zhiyun, lima kekuatan lainnya penasaran tentang siapa Feng Wuchen ini. Mengapa dia menantang begitu banyak orang Jenius dari berbagai kekuatan berbeda? Dia baru berada di tahap asal langit tingkat ke-5, namun dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan seorang kultivator di tahap asal langit tingkat ke-8. Dia jelas bukan seorang Jenius biasa. Dia tidak hanya punya nyali untuk menantang begitu banyak kekuatan, dia bahkan meminta para Jenius yang kalah untuk mengikutinya. Feng Wuchen telah menantang begitu banyak orang Jenius karena dia ingin memilih sendiri orang Jenius itu. Dia ingin membangun kekuatannya di masa depan. Klan Ye, salah satu dari enam kekuatan di alam King Yun. Setelah mendengar berita itu, Ye Gu Cheng segera melapor kepada pemimpin klan Ye tentang Feng Wuchen. Seorang Jenius dari sembilan benua. Kalau begitu, Feng Wuchen adalah seorang Jenius yang sangat mengesankan. Dia mampu mengalahkan seorang kultivator di tahap asal langit tingkat ke-7 ketika dia baru berada di tahap asal langit tingkat ke-3. Sekarang dia berada di tahap asal langit tingkat ke-5, itu tidak akan terjadi. Aneh baginya untuk mengalahkan seorang kultivator di tahap asal langit tingkat ke-8. Tapi apakah dia benar-benar sekuat itu? Ye Gu Cheng menganggup dengan serius dan berkata, Ayah, saya mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, Feng Wuchen memiliki identitas yang menakutkan. Identitas apa? Pemimpin klan Ye mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wuchen adalah seorang pandai besi. Orang-orang memanggilnya Dendi. Dia seharusnya menjadi seorang alkemis juga. Dia juga guru dari Tuan Muda Alam Janji, Zhang Junlan. Dia juga guru dari pandai besi nomor satu di dunia. Ye Gu Cheng melaporkan. Apa, guru dari Tuan Muda Klan Zhang? Mendengar ini, anggota senior klan Ye terkejut. Feng Wuchen adalah guru Tuan Muda Zhang. Bukankah itu berarti tingkat pandai besinya adalah salah satu tetua ketakutan dengan konyol? Guru dari Tuan Muda Klan Zhang, betapa mulianya itu? Melihat pemimpin klan Ye yang terkejut, Ye Gu Cheng berkata, ini benar. Mungkin Tuan Muda Klan Zhang juga berada di alam King Yun. Tuan Muda Zhang berada di alam King Yun. Para tetua kembali terkejut. Tetua agung dengan cepat berkata, Gu Cheng, sampaikan perintahnya. Jangan menyinggung perasaan Feng Wuchen. Juga, cari tahu di mana mereka berada. Jika ada kesempatan, undang Feng Wuchen dan Tuan Muda Zhang ke klan Ye. Saya pergi ke istana bawah tanah bersama Feng Wuchen dan Tuan Muda Zhang. Jika ada kesempatan, saya akan mengundang mereka ke klan Ye. Ye Gu Cheng mengangguk. Berhenti sejenak, Ye Gu Cheng melanjutkan, beberapa hari yang lalu di kota awan bulan, Tuan Muda dari klan Gongsun kemungkinan besar menyinggung Dendi dan Feng Wuchen. Kudengar Tuan Muda dari keluarga G mengadakan jamuan makan untuk merayakan terobosannya ke tingkat kelima tahap asal langit. Saya tidak bertanya tentang detailnya, tetapi puluhan Tuan Muda terbunuh. Tuan Muda Gongsun dan yang lainnya juga kehilangan lengan. Ya, aku juga mendengarnya. Setelah itu, tidak ada yang berani membalas dendam. Pasti Feng Wuchen, pemimpin klan Ye mengangguk. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, tetapi apa tujuan Feng Wuchen di alam King Yun? Dia menantang begitu banyak orang jenius dan meminta mereka untuk mengikutinya. Apa tujuannya? Ye Gu Cheng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Liu Qing yang telah tiba di istana Xiao Yao di utara alam King Yun. Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen telah mengalahkan Tuan Muda dari Sekte Kuali Surgawi, Tuan Muda Istana Xiao Yao mengeluarkan tantangan kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen telah mengalahkan begitu banyak orang jenius dan meminta mereka untuk mengikutinya. Banyak kekuatan yang tidak puas dengan kesombongannya. Tuan Muda Istana Xiao Yao tidak tahan lagi dan menyatakan bahwa dia akan mengalahkan Feng Wuchen. Pada hari ini, beberapa ahli muda dari kekuatan besar di utara berkumpul di Istana Xiao Yao. Banyak dari mereka ingin melihat seberapa parah kekalahan Feng Wuchen. Istana Xiao Yao sedang gempar. Banyak orang jenius yang mendukung Tuan Muda itu. 376. Seluruh tempat dipenuhi kegembiraan saat para jenius bersorak. Tuan Muda Istana, kalahkan Feng Wuchen. Beritahu dia bahwa para jenius di wilayah King Yun tidak bisa dianggap enteng. Itu benar. Kalahkan Feng Wuchen. Tuan Muda Istana, jangan biarkan dia terlalu sombong. Para jenius terus berteriak dan melihat Feng Wuchen sebagai musuh publik mereka. Saudara Feng, orang ini berinisiatif menantangmu. Dia hanya ingin mengalahkanmu dan pamer di depan semua orang. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Temperamen orang ini tidak bagus. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menyesal menerima tantangan itu. Feng Wuchen secara pribadi memilih para jenius. Selain memiliki bakat luar biasa, ia juga memperhatikan karakter dan temperamen mereka. Jika mereka tidak memenuhi persyaratan, Feng Wuchen bahkan tidak akan melihat mereka, tidak peduli betapa berbakatnya mereka. Tuan Muda Istana dari Istana Xiaoyao adalah orang seperti itu. Tuan Muda Istana dari Istana Xiaoyao, Jitianshan, berada di puncak tahap tujuh asal langit. Istana Xiaoyao berada di atas Sekte Tripod Surgawi dan hanya sedikit lebih lemah dibandingkan keluarga Gongsun. Di utara wilayah Qingyun, Jitianshan dianggap sebagai salah satu jenius terbaik. Dia bahkan lebih kuat dari Tuan Muda Istana. Meski begitu, Feng Wuchen tidak terlalu memikirkan Jitianshan. Tuan Istana, saya khawatir Tianshan bukan tandingan Feng Wuchen. Feng Wuchen telah mengalahkan lusinan orang jenius, termasuk Tuan Muda Istana dari Sekte Sengyang. Bahkan seorang kultifator tahap delapan asal langit dikalahkan oleh Feng Wuchen. Seorang tetua berkata dengan cemas. Kepala istana menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Tianshan bersikeras menantang Feng Wuchen. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Feng Wuchen dan yang lainnya ada di sini, sudah terlambat untuk membujuk Tianshan. Tuan Istana, kami tidak yakin apakah benar Feng Wuchen mengalahkan Tuan Muda Istana dari Sekte Sengyang. Itu hanya rumor. Tuan Istana Muda mungkin tidak akan kalah darinya. Mustahil bagi seorang penggarap tahap lima asal langit untuk mengalahkan penggarap tahap tujuh asal langit. Seorang tetua berkata perlahan. Tetua ketiga benar. Tuan Muda Istana dari Sekte Sengyang berada di peringkat kelima dalam peringkat jenius. Siapa di wilayah King Yun yang tidak mengetahui kekuatannya? Seorang pria paru bayas setuju. Penguasa istana dari Istana Xiao Yao terdiam. Meski hanya rumor, siapa yang berani menyebarkan rumor seperti itu? Feng Wuchen perlahan berjalan ke alun-alun, dan kerumunan yang berisik itu menjadi tenang. Tatapan marah mereka semua tertuju pada Feng Wuchen. Tentu saja, Feng Wuchen tidak terlalu memikirkan orang-orang jenius ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, Jitianshan berteriak dengan dingin. Feng Wuchen, tunjukkan kekuatan penuhmu. Hari ini, Tuan Muda ini akan memberitahu Anda konsekuensi dari kesombongan Anda. Kekuatan penuh. Kamu tidak layak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Jitianshan tercengang. Dia memandang Feng Wuchen dengan heran. Apakah Jitianshan salah dengar? Feng Wuchen sebenarnya berkata bahwa dia tidak layak. Ketua istana dan tetua semuanya tercengang. Mereka pasti tidak salah dengar. Feng Wuchen memang mengatakan bahwa Jitianshan tidak layak dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak masuk akal. Beraninya dia menghinatuan Muda Istana. Bocah busuk ini sedang mendekati kematian. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Bocah busuk ini sebenarnya mengatakan bahwa Tuan Muda Istana tidak layak. Tuan Muda Istana, bunuh bocah nakal ini. Para murid istana Xiao Yao sangat marah. Wajah Jitianshan memerah. Mata gelapnya bersinar dengan niat membunuh. Dia sangat marah. Dia tidak pernah mengira Feng Wuchen akan begitu meremehkannya. Bukankah Feng Wuchen terlalu sombong? Dia benar-benar meremehkan Jitianshan. Menghina Tuan Muda Istana di depan semua orang di Istana Xiao Yao. Apakah Feng Wuchen idiot? Dia bisa melupakan hidup setelah menyinggung Jitianshan. Bodoh yang tidak punya otak. Dia menggali kuburnya sendiri. Banyak orang jenius juga terkejut dengan kata-kata arogan Feng Wuchen. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa arogannya Feng Wuchen. Wajah Ketua Istana dan Tetua Istana Xiao Yao berubah jelek. Bocah busuk ini berani menghina Tianshan. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Istana Xiao Yao kita. Kata Tetua Agung dengan marah. Sangat sombong. Para Tetua dan para petinggi sangat marah. Mereka ingin menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Feng Wuchen. Wajah Jitianshan berubah ganas. Dia sangat marah. Deng? Dengungan. Kekuatan puncak tahap asal langit level 7 meledak. Kekuatannya sangat keras dan kuat. Aura yang mengintimidasi melonjak dengan cepat. Tanah alun-alun berguncang dan retak. Retakannya menyebar. Kamu akan segera mengetahui konsekuensi dari bersikap sombong di hadapanku. Jitianshan berkata dengan galak. Dia mengertakan gigi. Wajahnya berkedut dan pembuluh darahnya menonjol. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu lemah. Anda. Meskipun kata-kata Feng Wuchen tidak vulgar, kata-kata itu masih bisa memprovokasi Jitianshan dan membuatnya marah. Ah. Jitianshan tidak tahan lagi. Dia meraung dan dengan marah berlari menuju Feng Wuchen. Feng Wuchen segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan badan penguasa tahap kedua. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Saat cahaya darah meledak, sebelum siapapun bisa merasakan tingkat kekuatan ini, sosok Feng Wuchen telah menghilang. Kekuatan Feng Wuchen meningkat dalam sekejap. Wajah kepala istana berubah. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Saat Jitianshan hendak bergegas keluar, penampilan aneh Feng Wuchen sangat membuat Jitianshan takut hingga dia menjadi pucat. Apa? Jitianshan terkejut. Ledakan. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan memukul dada Jitianshan dengan sikunya. Dengan ledakan keras, Jitianshan terlempar. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan bergegas menuju istana. Gemuruh. Tubuh Jitianshan menembus istana. Dengan suara gemuruh yang keras, istana megaitu runtuh. Batuan yang tak terhitung jumlahnya tergagap dan awan debu besar menyebar. Istana Xiao Yao benar-benar hening. Semua orang tercengang. Jitianshan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Feng Wuchen mengirim Jitianshan terbang dengan satu siku. Jitianshan bahkan tidak sempat bereaksi. Kecepatan dan kekuatan mengerikan macam apa ini? Muda, Tuan Muda Istana terlempar terbang hanya dengan satu pukulan. Apa? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia, kecepatannya sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Dia sangat kuat. Jitianshan bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Hanya dalam beberapa detik, itu meledak. Seruan memenuhi seluruh istana Xiao Yao. Bagaimana ini mungkin? Kepala istana dan para tetua tercengang. Ekspresi mereka kaku. Jitianshan berada di puncak tahap tujuh asal langit. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Semua orang yang hadir tidak dapat mempercayainya. Kamu terlalu lemah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Jitianshan bahkan tidak bisa menatap mata Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak ingin membuang waktu lagi. Ark. Ledakan. Provokasi Feng Wuchen telah membuat Jitianshan marah. Raungan keras datang dari reruntuhan istana. Setelah ledakan keras, Jitianshan keluar dari istana yang runtuh dengan aura yang megah. Tubuh Jitianshan yang marah dan meledak terbungkus dalam cahaya putih yang dipenuhi dengan kekuatan mengerikan. Feng Wuchen sedikit memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia berbalik dan meninju. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya saling bertukar pukulan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar di seluruh istana Xiao Yao. Kekuatan yang sangat menakutkan menyapu area itu dengan tidak hati-hati. Istana Xiao Yao yang sangat besar berdengung dan berguncang tanpa henti. Banyak murid yang ikut terpengaruh. Tanah di bawah mereka berdua mulai runtuh lapis demi lapis. Kekuatan destruktif dari kekuatan ini sangat mengerikan. Wajah Jitianshan sangat ganas. Dia tampak seperti ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Sayangnya, dia tidak bisa mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah di bawah kekuatan penuh serangannya dan dampak dari kondisi busnya. Kekuatan Jitianshan memang menakutkan, tetapi kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Feng Wuchen tampak tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu bertengkar lagi. Tidak akan ada perubahan apapun meskipun kita melanjutkan. Kamu bukan tandinganku. Bahkan Tuan Muda Sekte Matahari Suci pun bukan tandinganku. Apalagi kamu. Kata-kata Feng Wuchen langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Seberapa sombongnya Feng Wuchen. Apalagi ini juga membuktikan bahwa rumor tersebut benar adanya. Feng Wuchen benar-benar telah mengalahkan Tuan Muda Sekte Matahari Suci. Beraninya kamu meremehkanku. Jitianshan mengertakan gigi dan menggeram. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan Tuan Muda Sekte Matahari Suci dengan kekuatanmu? Feng Wuchen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Dia sama sekali tidak tertarik bertarung dengan Jitianshan. Feng Wuchen lebih suka bertarung sengit dengan kultifator tahap lima asal surga daripada bertarung dengan seseorang seperti Jitianshan yang memendam niat jahat. Berani sekali kamu. Aku tidak akan memaafkanmu. Mata Jitianshan hampir memuntahkan api. Kemarahan perlahan mengambil alih rasionalitasnya. Aura kemarahan Jitianshan telah meningkat sedikit. Itu adalah kekuatan yang diilhami oleh kemarahan. Namun, Feng Wuchen tetap tidak takut. Bahkan jika Jitianshan telah menstimulasi kekuatannya, dia masih belum menembus tahap delapan asal surgawi. Dia sama sekali bukan ancaman. Jitianshan melonjak ke langit dan meledak dengan semua kekuatan atribut api di tubuhnya. Cahaya putih terang itu seperti matahari yang terik. Itu membuat orang tidak bisa membuka mata. Kekosongan bergetar hebat dan momentumnya sangat menakutkan. Teknik bela diri tingkat bumi pemula. Telapak api surga terbakar. Jitianshan meraung marah dan melancarkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen di alun-alun. Serangan itu sangat dahsyat dan tanpa ampun. Cetakan telapak tangan putih besar menukik ke bawah, menakuti orang-orang di istana Xiao Yao dan para jenius. Tebasan hukuman surgawi yang memadamkan dunia. Feng Wuchen mengaktifkan asal sejatinya dan memadatkannya di lengan kanannya. Lampu merah terang meledak dan momentum yang melonjak meroket. Akhirnya dia berteriak. Mengusir. Berdengung. Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan keras. Tebasan energi besar yang seperti bulan merah membumbung ke langit. Momentumnya begitu merusak hingga membuat takut semua orang. Gemuruh. Off. Dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan di langit di atas istana Xiao Yao dan langsung meledak. Riak energi meluncur dengan gila-gilaan. Jitianshan memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Jitianshan terluka parah. Di sisi lain, Feng Wuchen masih tidak bergerak. Dia benar-benar mengabaikan riak energi yang mengalir ke arahnya. Ses. Orang-orang di istana Xiao Yao dan para jenius yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tersentak ketakutan. Alun-alun kembali tenang. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Kamu sudah kalah. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dan berjalan menyusuri Alun-alun. Jauh di langit, wajah Jitianshan pucat. Dia terluka parah dan matanya dipenuhi ketakutan. Feng Wuchen, bukankah orang yang bertengkar denganmu harus mengikutimu setelah kalah? Jitianshan bertanya dengan suara muram. 377. Kamu tidak memenuhi syarat. Kata-kata Feng Wuchen benar-benar mengejutkan Jitianshan. Jitianshan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang di istana Xiao Yao tercengang. Semua orang jenius memiliki ekspresi kaku. Seberapa arogankah kata-kata Feng Wuchen. Beraninya dia mengatakan bahwa Jitianshan tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya. Jitianshan adalah kebanggaan surga di wilayah utara wilayah surga. Feng Wuchen sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Istana Xiao Yao kembali hening. Berhenti di sana. Ketika Feng Wuchen hendak meninggalkan Alun-Alun, seorang tetua tiba-tiba berteriak dengan marah. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. Aura seniman bela diri panggung asal langit juga menyebar. Yang lebih tua adalah penatua agung Istana Xiao Yao. Saat ini, wajahnya sangat jelek. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya tanpa rasa takut. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah tetua agung. Nak, kamu meremehkan Istana Xiao Yao. Anda menghina Tuan Muda Istana. Bagaimana Istana Xiao Yao bisa membiarkanmu menjadi begitu sombong? Sang Tetua Agung berteriak dengan marah. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Dialah yang ingin menantangku. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Jitianshan memang tidak memenuhi syarat. Tetaplah di Istana Xiao Yao. Setelah berbicara, Feng Wuchen berbalik dan pergi. Huff, ingin pergi. Tidak begitu mudah. Hentikan mereka. Sang Tetua Agung berteriak dengan marah. Para murid panggung asal langit dari Istana Xiao Yao bergegas keluar dan menghalangi jalan Feng Wuchen dan yang lainnya. Melihat sikap Istana Xiao Yao, sepertinya mereka ingin membunuh. Kamu ingin membungkam kami setelah kalah dalam tantangan? Liu Qingyang bertanya dengan dingin. Mata dinginnya menyapu murid-murid panggung asal langit di Istana Xiao Yao. Kekuatan Istana Xiao Yao jelas tidak lemah. Akan mudah bagi mereka untuk menghentikan Feng Wuchen dan yang lainnya. Tuan Istana Xiao Yao, apakah ini gaya Istana Xiao Yao? Jika Anda tidak mampu untuk kalah, jangan menantang. Jika tidak, Anda akan menjadi bahan lelucon. Jika ini menyebar, bagaimana Istana Xiao Yao bisa menghadapi orang lain? Wajah Dong Zhantian dipenuhi dengan rasa jijik. Tantangan adalah tantangan. Tidak masalah jika dia kalah. Feng Wuchen seharusnya tidak menghina Tuan Muda Istana dan seharusnya tidak mengabaikan Istana Xiao Yao. Seorang tetua berkata dengan muram. Zhang Junlan berkata dengan dingin, Ji Tian Shan memang tidak memenuhi syarat. Wajah Tuan Istana Xiao Yao menjadi gelap. Ji Tian Shan adalah putranya. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang mempermalukan Ji Tian Shan seperti ini? Kamu menghina Gunung Tian Shan dan kamu masih ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saya juga tidak akan membiarkan Anda berperilaku kejam di wilayah surga. Tuan Istana Xiao Yao berkata dengan suara suram. Kekuatan mengerikan dari alam surga tahap pertama meletus. Feng Wuchen dengan dingin menatap ke arah Guru Istana Xiao Yao dan berkata dengan dingin, kalau begitu mari kita lihat apakah Istana Xiao Yao memiliki kemampuan untuk menahan kita di sini. Sombong sampai ekstrim. Tetua Agung berteriak dengan marah. Tuan Istana Xiao Yao, biarkan mereka pergi. Identitas mereka menakutkan. Istana Xiao Yao tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Jangan menyinggung perasaan mereka. Jika tidak, Istana Xiao Yao tidak akan ada lagi. Pada saat ini, sebuah suara dikirimkan ke dalam pikiran Guru Istana Xiao Yao. Kamu Gucheng. Mendengar transmisi suara ini, wajah Tuan Istana Xiao Yao berubah. Memikirkannya, dia merasa Feng Wuchen dan yang lainnya pasti memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, mereka semua akan memiliki kultivasi yang kuat di usia muda. Yang paling menakutkan adalah Feng Wuchen. Dia baru berada di tahap kelima dari alam asal langit, namun dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang ahli di puncak tahap ketujuh dari alam asal langit. Bahkan seorang ahli di tahap ke-8 dari alam asal langit tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana mungkin orang yang begitu menakutkan tidak memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya? Memikirkan hal ini, Tuan Istana Xiao Yao berkeringat dingin. Dia telah menakuti dirinya sendiri. Wajah suramnya kini dipenuhi keringat dengan sedikit rasa takut. Kalian boleh pergi. Gunung Tian Shan tidak kalah dari kalian. Tuan Istana Xiao Yao tiba-tiba berbicara. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk pergi. Tuan Istana Xiao Yao baru saja berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi dari sini hidup-hidup. Sekarang, dia mengalami perubahan 360 derajat. Untuk sesaat, semua orang mengira mereka salah dengar. Para tetua dan petinggi Istana Xiao Yao tercengang. Para murid juga tercengang. Mereka memandang guru Istana Xiao Yao dengan takjub. Tuan Istana Xiao Yao benar-benar membiarkan Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi. Apakah aku salah dengar? Tuan Istana Xiao Yao benar-benar membiarkan Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka? Ada apa dengan Tuan Istana Xiao Yao? Mengapa dia harus takut pada mereka padahal dia begitu kuat? Feng Wu Chen menghina Ji Tian Shen dan tidak menaruh perhatian pada Istana Xiao Yao. Mengapa Tuan Istana Xiao Yao tiba-tiba menarik kembali kata-katanya? Mungkinkah Feng Wu Chen dan yang lainnya memiliki latar belakang yang menakutkan? Para jenius dari kekuatan lain terkejut dan bingung. Mereka semakin penasaran mengapa Tuan Istana Xiao Yao tiba-tiba berubah pikiran. Ji Tian Shen yang terluka parah tiba-tiba meraung, Ayah, kami tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tuan Istana, bocah ini, salah satu tetua hendak berbicara tetapi dihentikan oleh orang lain. Tuan Istana Xiao Yao dengan dingin berteriak, diam. Feng Wu Chen, kalian boleh pergi. Tuan Istana Xiao Yao berbicara lagi. Tuan Istana Xiao Yao sangat mempercayai pesan Ye Gu Cheng. Huff, setidaknya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Dong Zantian mencibir mengejek. Feng Wu Chen melirik Tuan Istana Xiao Yao dan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Setelah Feng Wu Chen dan yang lainnya terbang, Tetua Agung mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Istana, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba melepaskannya? Ji Tian Shen yang terluka parah turun dan mengertakkan gigi karena marah, Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi? Mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada Istana Xiao Yao. Tuan Istana Xiao Yao menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Karena Istana Xiao Yao tidak bisa tersinggung. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seseorang perlahan turun ke alun-alun Istana Xiao Yao. Kamu Tuan Muda Keluarga. Kamu Guceng. Mengapa dia berada di bagian utara wilayah langit? Tatapan semua orang beralih ke Ye Guceng. Mereka terkejut sekaligus penasaran dengan maksud Ye Guceng. Tuan Muda Ye, apa identitas Feng Wu Chen dan yang lainnya? Tuan Istana Xiao Yao bertanya dengan sungguh-sungguh. Singkatnya, Istana Xiao Yao tidak bisa tersinggung. Keluarga Ye Ku juga tidak bisa. Kata Ye Guceng dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyebutkan identitas Feng Wu Chen. Bahkan keluarga Ye tidak bisa tersinggung. Wajah Tuan Istana Xiao Yao dan para tetua berubah drastis. Keluarga Ye adalah salah satu dari enam kekuatan besar. Ye Guceng sebenarnya berkata bahwa keluarga Ye pun tidak bisa tersinggung. Apakah identitas Feng Wu Chen benar-benar menakutkan? Bahkan keluarga Ye tidak bisa tersinggung. Siapa Feng Wu Chen dan yang lainnya? Mungkinkah itu Sekte Bulan Surgawi? Mustahil. Sekte Bulan Surgawi belum pernah melihat murid jenius yang begitu menakutkan. Saya belum pernah mendengar nama Feng Wu Chen. Para jenius dari kekuatan lain semuanya menebak-nebak. Tuan Istana Xiao Yao, jangan menyinggung perasaannya. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh keluarga Ye. Ye Guceng melontarkan kalimat dan segera pergi. Menjadi musuh keluarga Ye, para petinggi Istana Xiao Yao mengalami perubahan ekspresi yang besar. Apa maksud Ye Guceng? Para petinggi Istana Xiao Yao bingung. Murid Istana Xiao Yao semakin bingung. Tak satupun dari mereka yang tahu apa maksud Ye Guceng. Tapi satu hal yang pasti. Keluarga Ye ingin mengikat Feng Wu Chen. Jitian Shan benar-benar tercengang. Dia telah kalah dalam tantangan dari Feng Wu Chen. Begitu berita itu menyebar, dia pasti akan kehilangan muka. Sekarang, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Belum lagi Feng Wu Chen, bahkan keluarga Ye bukanlah eksistensi yang mampu disinggung oleh Istana Xiao Yao. Jitian Shan bisa dikatakan menuai apa yang dia tabur. 378 Tuan Istana Xiao Yao tiba-tiba berubah pikiran, yang membuat Feng Wu Chen dan yang lainnya merasa aneh, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Istana Xiao Yao, Ye Guceng menyusul dan muncul di depan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Salam Dendi, salam Tuan Muda Sang. Ye Guceng menangkupkan tinjunya dengan hormat. Itu kamu, Liu Qingyang memandang Ye Guceng dengan heran, sekilas mengenalinya. Kau lah yang berasal dari daerah terpencil. Miao Qingqing menjelaskan dengan aneh. Feng Wu Chen memandang Ye Guceng dengan heran. Aku Ye Guceng. Ye Guceng memperkenalkan dirinya. Kamu keluarga berada di timur wilayah surga, tetapi kamu datang ke utara. Feng Wu Chen menebak, Tuan Istana Xiao Yao tiba-tiba berubah pikiran. Jika tebakanku benar, kamu pasti diam-diam memberitahunya, kan? Mendengar ini, Ye Guceng tersenyum, iya. Jadi kamu lah yang diam-diam memberitahunya. Aku bertanya-tanya mengapa Tuan Istana Xiao Yao berubah pikiran. Liu Qing yang tersenyum. Terima kasih banyak. Feng Wu Chen berterima kasih padanya. Kekuatan Istana Xiao Yao sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Tuan Istana Xiao Yao. Saat itu, kemungkinan besar akan ada korban jiwa. Dendi terlalu sopan. Ye Guceng sedikit terkejut. Kamu di sini untuk mencari kami. Zhang Junlan bertanya. Ini tidak sulit ditebak. Ye Guceng menganggup dan berkata dengan hormat, Tuan muda Zhang benar. Keluarga Ye akan mengadakan jamuan makan dalam tiga hari. Saya harap Dendi, Tuan muda Zhang, dan semua orang dapat memberi kami perhatian. Kamu datang jauh-jauh dari timur untuk mengundang kami. Jika kami tidak pergi, bukankah itu terlalu tidak sopan? Feng Wu Chen menganggup. Kesannya terhadap Ye Guceng cukup baik. Terlebih lagi, Ye Guceng baru saja membantu mereka. Feng Wu Chen tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Sebenarnya, keluarga Ye tidak mengadakan jamuan makan. Itu hanya untuk mengundang Feng Wu Chen ke keluarga Ye. Perjamuan itu disiapkan khusus untuk Feng Wu Chen dan yang lainnya. Dengan status keluarga Ye di alam surga, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mengundang Eselon atas dari beberapa kekuatan besar. Mendengar jawaban Feng Wu Chen, Ye Guceng sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Kami akan menyambut Dendi dan Tuan muda Zhang dalam tiga hari. Ye Guceng tidak menyangka akan mengundang Feng Wu Chen dan Zhang Junlan dengan begitu lancar. Namun, Ye Guceng tidak menyangka bahwa alasan mengapa Feng Wu Chen langsung menyetujuinya tidak sesederhana bantuannya tadi. Ye Guceng adalah salah satu jenius terbaik di wilayah surga. Dia sangat berbakat dan menduduki peringkat keempat di peringkat jenius. Feng Wu Chen juga ingin merekrut orang jenius seperti itu. Setelah Ye Guceng pergi, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Aku baru saja berpikir untuk pergi ke keluarga Ye untuk menemukannya, tapi surga mengatur agar dia datang mencariku sendiri. Kekuatan Ye Guceng memang kuat. Dia tidak kalah dengan Luoyan, kata Namong San dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, tidak perlu terburu-buru merekrut orang-orang jenius. Feng Wu Chen tersenyum dan memimpin untuk terbang menjauh. Guru, masih ada sepuluh hari sampai pertarungan peringkat jenius. Apakah Anda ingin mendaftar? Zhang Junlan menyusul dan bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Peringkat pertama dan kedua seharusnya sudah melangkah ke alam surga. Aku tidak sebanding dengan kekuatanku. Setelah jeda, Feng Wu Chen melanjutkan, saya bisa menggunakan pertarungan peringkat jenius untuk melihat para jenius di wilayah surga. Ada banyak jenius di wilayah surga. Alangkah baiknya jika saya bisa merekrut beberapa. Ayo pergi dan istirahat sebentar beberapa hari. Kami akan pergi ke keluarga Ye dalam tiga hari. Tiga hari kemudian, kelompok tujuh Feng Wu Chen bergegas ke keluarga Ye di bagian timur wilayah surga. Pada hari ini, keluarga Ye mengadakan jamuan makan. Itu sangat meriah dan mereka mengundang eselon atas dari pasukan terdekat. Meski mereka tidak tahu kenapa keluarga Ye tiba-tiba mengadakan jamuan makan, mereka sangat senang bisa datang. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka mempunyai status tertentu di bagian timur. Keluarga Ye terletak di kota kaca di bagian timur wilayah surga. Mereka memiliki status tinggi dan merupakan penguasa di bagian timur. Untuk menyambut Feng Wu Chen dan Zhang Jun Lan, keluarga Ye bisa dikatakan telah mengerahkan seluruh ahli di keluarga tersebut. Anggota keluarga bahkan berbaris di sepanjang jalan dari gerbang keluarga Ye hingga gerbang kota. Ye Gu Chen berdiri di gerbang kota. Dari gerbang keluarga Ye hingga gerbang kota, jalanan sudah ramai. Namun, ada ruang kosong di tengah jalan. Pejalan kaki hanya bisa berdiri di kedua sisi jalan dan diloteng di kedua sisi jalan. Siapa yang disambut keluarga Ye? Mereka benar-benar mengatur barisan yang begitu besar. Keluarga Ye memiliki barisan yang banyak. Aku ingin tahu siapa mereka yang akan mengadakan perjamuan hari ini. Setelah berada di kota kaca selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya saya melihat keluarga Ye menyambut tamu dengan sangat hormat. Siapa sebenarnya yang disambut keluarga Ye? Dari gerbang keluarga Ye hingga gerbang kota, semua orang berasal dari keluarga Ye. Sementara banyak orang di kota kaca yang bingung, mereka juga sangat ingin tahu tentang siapa yang bisa membuat keluarga Ye menyambut mereka dengan begitu hormat. Semakin penasaran mereka, kota kaca menjadi semakin semarak. Bahkan para penggarap dari kota sekitar pun datang untuk mencari tahu, didorong oleh rasa ingin tahu mereka. Gerbang kota kaca dipenuhi orang, namun jalan utama menuju gerbang kota kosong. Tidak ada yang berani berjalan di jalan utama. Pada saat ini, kelompok tujuh Feng Wuchen telah tiba di kota kaca dan masuk ke dalam kerumunan. Beri jalan, beri jalan. Liu Qingyang mencoba yang terbaik untuk masuk, membuka jalan bagi kelompok Feng Wuchen. Kemarilah, kemarilah. Pada saat ini, seorang gadis muda melambai ke arah kelompok Feng Wuchen dengan senyuman manis di wajahnya. Terima kasih. Miao Qingqing mengucapkan terima kasih padanya. Xiao Yi, kenapa kamu membiarkan mereka datang? Sudah ada banyak orang. Seorang pria di samping gadis muda itu berkata dengan tidak senang, terlihat sangat meremehkan kelompok Feng Wuchen. Gadis muda itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Mereka tidak akan kehilangan sepotong daging pun jika diperas. Kak, apakah kamu juga di sini untuk menonton pertunjukannya? Aku ingin tahu tamu terhormat apa yang diundang keluarga Ye hari ini. Seluruh kota ada di sini untuk menonton. Melihat kelompok Miao Qingqing, gadis muda itu bertanya sambil tersenyum. Miao Qingqing tersenyum dan berkata, Tidak, kami diundang oleh keluarga Ye. Diundang oleh keluarga Ye. Wow, saudari, kamu luar biasa. Wajah gadis muda itu penuh kekaguman. Tentu saja, kami adalah tamu paling terhormat di keluarga Ye. Dong Zhantian segera berdiri dan membual. Tamu yang paling terhormat, Anda, pria itu tampak ragu-ragu. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat betapa istimewanya kelompok Feng Wuchen. Pria itu mencibir dan berkata, Sebagai salah satu dari enam kekuatan utama wilayah langit, keluarga Ye memiliki status tinggi di timur. Jika Anda tidak memiliki status tertentu, jangan pernah berpikir untuk memasuki keluarga Ye. Keluarga Liu saya juga dianggap sebagai keluarga besar, tetapi kami pun tidak diundang, apalagi Anda. Setelah jeda, pria itu melanjutkan, dengan status keluarga Ye, bahkan enam kekuatan besar tidak dapat membuat keluarga Ye memobilisasi begitu banyak orang. Terlihat bahwa tamu terhormat yang diterima keluarga Ye sangat menakutkan, tapi pastinya tidak menyukaimu. Saat pria itu berbicara tanpa henti, Ye Gu Cheng sudah melihat sosok kelompok Feng Wuchen. Saat ini, dia sedang berjalan dengan wajah penuh kegembiraan. Kerumunan itu menyingkir. Tuan muda Ye ada di sini. Anda sebaiknya tidak berbicara omong kosong, jangan sampai Anda mati. Merasakan kedatangan Ye Gu Cheng, ekspresi pria yang tak henti-hentinya berbicara itu tiba-tiba berubah, dan dia langsung memasang tampang besar sambil menasihati bawahannya. Suara pria itu baru saja memudar ketika Ye Gu Cheng membungkuk kepada Feng Wuchen dan berkata dengan hormat, Selamat datang, Dendi, Tuan muda sang. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Perjamuan apa yang begitu megah? Untuk benar-benar membuat Tuan muda keluarga Ye secara pribadi datang untuk menerima. Tidak apa-apa, hanya saja ayahku menerobos ke alam surga tingkat kelima dan secara khusus mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Dendi, Tuan muda sang, Tolong! Ye Gu Cheng berkata sambil sedikit tersenyum dan bahkan memberi isyarat mengundang dengan hormat. Pria di sampingnya tercengang, menyaksikan dengan kaget saat Tuan muda keluarga Ye dengan hormat menerima kelompok Feng Wuchen. Memikirkan ejekan tadi, pria itu terus merasakan wajahnya terbakar. Sosok yang bahkan Ye Gu Cheng harus terima dengan hormat, dia justru berani mengejeknya. Wow! Kakak perempuan, kalian benar-benar mengesankan, Tuan muda keluarga Ye secara pribadi datang untuk menerima kalian. Wajah cantik gadis muda itu penuh dengan keterkejutan. Ayo, aku akan mengajakmu masuk untuk melihatnya. Miao Qing Qing berkata sambil tersenyum ringan, menarik tangan putih lili gadis muda itu dan berjalan keluar. Pria di sampingnya yang terkejut hingga dunia jungkir balik pun mengikuti dengan penuh semangat. Pria itu sudah ketakutan konyol, tidak berani mengeluarkan kentut. Diberikan, Tuan muda sang, siapa mereka? Keluarga Ye mengerahkan kekuatan sebesar itu, siapa yang menerimanya? Untuk bisa membuat keluarga Ye menerima mereka dengan penuh hormat di usia yang begitu muda, identitas mereka pasti sangat menakutkan. Tuan muda Ye memanggil mereka Dendi dan Tuan muda sang, penasaran apa identitas mereka? Tuan muda keluarga Ye secara pribadi menerima mereka, bertanya-tanya apa latar belakang mereka. Bahkan guru sekte bulan surgawi tidak mendapatkan perlakuan seperti ini, kan? Ini pertama kalinya aku melihat Tuan muda Ye begitu menghormati orang lain, siapa mereka? Melihat Ye Gu Cheng secara pribadi menerima kelompok tujuh Feng Wuchen, semua orang di luar gerbang kota terkejut dan sangat berisik. Tatapan semua orang mengamati kelompok Feng Wuchen. Semua orang sangat penasaran dengan asal usul kelompok Feng Wuchen. Ye Gu Cheng memimpin kelompok Feng Wuchen ke kota dan menemukan bahwa anggota keluarga Ye di gerbang kota telah mengikuti mereka. Dengan kata lain, tamu terhormat keluarga Ye adalah kelompok Feng Wuchen, tidak ada tamu terhormat lainnya di belakang mereka. Di jalanan kota kaca, kemunculan kelompok Feng Wuchen membuat banyak orang terkejut, mereka semua sangat penasaran dengan asal-muasal kelompok Feng Wuchen. Setelah berjalan melewati beberapa jalan, sekelompok besar penggarap mengikuti di belakang mereka, memadati dan memblokir jalan. Tuan Muda Ye sangat menghormati mereka, saya khawatir mereka bukan dari domain langit, mereka mungkin dari domain tanpa batas. Kekuatan di belakang mereka pasti lebih menakutkan daripada keluarga Ye. Semua orang menebak. Dendi, Tuan Muda Zhang, ini keluarga Ye. Ye guceng sekali lagi dengan hormat memberi isyarat mengundang. Selamat datang, Dendi. Selamat datang, Tuan Muda Zhang. Penjaga keluarga Ye membungku hormat, ekspresi mereka sangat bersemangat. Seorang penjaga bergegas masuk dan berteriak, Patriar, lebih tua, Dendi dan Tuan Muda Zhang ada di sini. Dendi dan Tuan Muda Zhang ada di sini. Ekspresi Patriar keluarga Ye dan Eselon Atas menjadi bersemangat saat mereka dengan cepat berjalan keluar dari aola yang megah. Para Eselon Atas keluarga Ye, serta Eselon Atas yang diundang dari berbagai kekuatan, semua dengan rasa ingin tahu berkumpul di sekitar halaman keluarga Ye ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Ye telah mengundang tamu-tamu berharga kali ini. Mereka semua ingin melihat orang seperti apa yang bisa membuat keluarga Ye memobilisasi kekuatan sebesar itu dan mengirim Ye guceng untuk menerima mereka secara pribadi. Diberikan. Tuan Muda Zhang. Siapa mereka? Saya belum pernah mendengarnya. Para Eselon Atas yang diundang dari berbagai kekuatan semuanya mengungkapkan ekspresi bingung. Segera, Ye guceng memimpin Feng Wuchen dan Zhang Junlan ke halaman keluarga Ye. 379. Selamat datang, Dendi. Selamat datang, Tuan Muda Zhang. Semua orang di keluarga Ye penuh hormat. Sikap hormat kepala keluarga Ye, para tetua, dan Eselon Atas mengejutkan Eselon Atas dari berbagai kekuatan. Apakah kepala keluarga Ye perlu begitu menghormati beberapa junior muda? Apa identitas Dendi dan Tuan Muda Zhang? Banyak tanda tanya muncul di benak para Eselon Atas berbagai kekuatan. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru membungkuh hormat. Selamat datang, Dendi. Selamat datang, Tuan Muda Zhang. Kamu kepala keluarga, tiga tetua, senior, Feng Wuchen menangkupkan tinjunya kebanyak pembangkit tenaga listrik dan sangat sopan, tanpa sedikitpun arogansi orang besar. Zhang Junlan dan Liu Qing yang juga sama, memberikan wajah yang cukup bagi keluarga Ye. Ye guceng kaget dan bersemangat. Merupakan kehormatan bagi keluarga Ye untuk dapat mengundang Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Dendi, Tuan Muda Zhang, ini ayahku, Ye Suihan. Ini adalah tetua agung, Ye King Yun. Ini adalah tetua kedua, Ye King Sui. Ini pamanku, Ye Zhong, Ye Guceng memperkenalkan mereka satu per satu. Ye Suihan adalah kepala keluarga Ye. Mengenakan jubah abu-abu yang indah, dia memiliki sikap dan martabat seorang kepala keluarga. Kultifasinya telah mencapai alam surga tingkat kelima, salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah surga. Tetua agung, Ye King Yun, berada di alam surga tingkat ketiga. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Tetua kedua, Ye King Sui, berada di alam surga tingkat kedua. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Tetua ketiga, Ye Kui, berada di alam surga tingkat pertama. Ye Zhong adalah adik laki-laki Ye Suihan dan paman Ye Guceng. Kultifasinya berada di alam surga tingkat ketiga. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Keluarga Ye memiliki sebanyak lima pembangkit tenaga listrik alam surga, belum lagi alam asal surga. Sekilas, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Inilah kekuatan keluarga Ye. Dendi, Tuan Muda Zhang, silakan masuk. Ye Suihan tersenyum hormat. Setiap gerakannya mengejutkan semua orang. Ye Suihan memiliki status tinggi di domain surga. Dia adalah seseorang yang bisa membuat seluruh domain surga bergetar dengan hentakan kakinya. Tapi sekarang, dia memperlakukan junior muda ini dengan penuh hormat. Dia sama sekali tidak bersikap seperti kepala keluarga. Terima kasih, Patriark Ye. Feng Wuchen dan Zhang Junlan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Feng Wuchen dan Zhang Junlan tidak diragukan lagi adalah eksistensi paling terhormat yang hadir. Tak satupun ahli dari kekuatan lain secara pribadi dibawa ke olah oleh Patriark Ye, kecuali Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Gadis aneh dan pria itu sangat terkejut. Menerima perlakuan tertinggi dari klan Ye membuat mereka merasa kewalahan. Itu seperti mimpi. Identitas mereka tidak sederhana. Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Seorang kepala keluarga memperingatkan dengan nada memerintah. Salah satu tetua menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, kultivasi mereka tidak lemah. Jelas, mereka jenius dari kekuatan besar. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Patriark, penatua, haruskah kita memeriksa identitas mereka? Seorang pria bertanya dengan suara rendah. Tidak, kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kepala keluarga menolak tanpa ragu-ragu. Karena keluarga Ye sangat berhati-hati, mereka tidak boleh berasal dari wilayah surga. Berikan perintah tersebut, para murid istana Yun Tian tidak boleh tersinggung. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Seorang kepala istana memerintahkan dengan suara rendah. Dendi dan Tuan Muda Zhang sangat kuat. Tuan Muda Ye harus menyambut mereka secara pribadi di gerbang kota. Sekarang Patriark Ye secara pribadi menyambut mereka. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ketua istana lainnya memberi perintah tegas. Semua tetua dari kekuatan berbeda memberi perintah. Mereka tidak tahu bahwa Dendi di depan mereka adalah Feng Wuchen dari domen surga yang terkenal, seorang jenius misterius yang telah menantang begitu banyak kekuatan. Ketika Feng Wuchen dan Zhang Junlan tiba, Ye Suihan mengumumkan dimulainya perjamuan. Ye Suihan dan tetua lainnya tersenyum lebar. Bisa mengundang Feng Wuchen dan Zhang Junlan berarti keluarga Ye berteman dengan dua karakter menakutkan ini. Tidak lama setelah jamuan makan dimulai, Ye Suihan mengangkat cangkirnya dan berkata dengan hormat, Dendi, Tuan Muda Zhang, Pak Tua, saya mengusulkan bersulang untuk Anda. Untuk dapat mengundang Dendi dan Tuan Muda Zhang, itu adalah kehormatan keluarga Ye. Ayo minum dulu. Ye King Yun dan para tetua lainnya juga berdiri dan mengangkat cangkir mereka. Tingkat rasa hormat terlihat jelas. Patriark Ye, kamu terlalu baik. Feng Wuchen tersenyum dan mengangkat cangkirnya, menghabiskannya dalam satu tegukan. Selamat, Patriark Ye, karena telah menerobos ke alam surga tingkat kelima. Zhang Junlan mengangkat cangkirnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Melihat Patriark Ye mengusulkan untuk bersulang, semua orang mengangkat cangkir mereka, tidak berani lalai. Dendi, Tuan Muda Zhang, keluarga Ye cukup kuat di wilayah surga. Jika Anda menemui masalah di wilayah surga, keluarga Ye pasti akan membantu Anda. Ye Suihan tersenyum sopan. Terima kasih, Patriark Ye. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Meskipun dia tahu niat keluarga Ye, Feng Wuchen tidak keberatan. Bagaimanapun, Feng Wuchen menyukai Ye Gu Cheng. Kata-kata Ye Suihan dapat dianggap sebagai pengingat bagi eselon atas dari berbagai kekuatan, dan juga dapat digunakan untuk menyebarkan berita. Patriark Ye telah berbicara. Setidaknya di wilayah timur, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Feng Wuchen. Bahkan keluarga Ye harus menjilat Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Para ahli dari kekuatan lain tidaklah bodoh. Mereka menggunakan segala macam sanjungan, ingin mengikat dua sosok misterius ini. Semakin misterius mereka, semakin penasaran mereka. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri. Patriark Ye, Dendi, dan Tuan Mudah Zhang memiliki status yang tinggi. Mengapa Anda tidak memperkenalkan mereka kepada kami? Seorang pemimpin sekte bertanya sambil tersenyum. Ya, Patriark Ye, perkenalkan mereka kepada kami. Para ahli lainnya sangat penasaran. Bisa dikatakan mereka menanyakan apa yang dipikirkan semua orang. Mendengar ini, Ye Suihan melirik Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Melihat mereka tidak keberatan, dia merasa lega. Tujuan utama Feng Wuchen datang ke wilayah surgawi kali ini adalah untuk menjatuhkan wilayah surgawi dan merekrut para jenius. Feng Wuchen tidak keberatan membiarkan orang lain mengetahui identitasnya. Dengan identitas yang kuat, ia akan jauh lebih efisien dan menghemat banyak waktu. Yang terpenting, ini bisa menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang yang bertanya, jika dia tidak memperkenalkan mereka, Ye Suihan akan merasa menyesal. Ola luas itu sunyi, semua orang memandang Ye Suihan. Ye Suihan tersenyum dan berkata, sebenarnya, kalian semua mengenal Tuan Muda Zhang. Dia adalah Tuan Muda Klan Zhang dari domain Wuji, dan dia juga ahli seni jenius nomor satu di benua kita, Zhang Junlan. Apa, Tuan Muda dari keluarga Pandai Besi? Pandai Besi jenius nomor satu di benua ini. Ya Tuhan, itu sebenarnya adalah Tuan Muda dari keluarga Pandai Besi. Kata-kata Ye Suihan langsung mengejutkan semua orang. Tubuh mereka gemetar, dan sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Ekspresi hormat mereka menjadi lebih kuat. Keberadaan keluarga Pandai Besi adalah salah satu raksasa di benua itu. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari seluruh wilayah surgawi. Setelah mengetahui identitas Zhang Junlan, semua orang memahami bahwa Patriarki Ye dan Tuan Muda Ye sangat hormat. Belum lagi keluarga Ye, bahkan gabungan seluruh wilayah surgawi tidak akan menandingi keluarga Zhang. Zhang Junlan sendiri membuat mereka takut. Kalau begitu, bukankah Feng Wu Chen akan lebih menakutkan? Setiap orang yang hadir dapat melihat bahwa Feng Wu Chen adalah pemimpin dari tujuh orang tersebut. Bahkan Zhang Junlan harus berdiri di belakangnya. Benar saja, kata-kata Ye Suihan selanjutnya hampir membuat semua orang takut sampai mati. Ye Suihan memandang Feng Wu Chen dan kemudian berkata sambil tersenyum, Dendi berasal dari sembilan negara. Dia adalah penguasa sembilan negara, jenius nomor satu di sembilan negara. Alam alkimianya luar biasa, dan dia dikenal sebagai Dendi. Di saat yang sama, dia juga pandai besi yang kuat. Tuan dari sembilan negara, dan dia adalah orang jenius nomor satu. Bukankah itu berarti dialah yang terkuat di sembilan negara? Dia punya prestasi luar biasa di usia yang begitu muda. Sungguh patut ditiru. Dia seorang alkemis dan pandai besi. Bakat Dendi memang luar biasa. Pasti tidak ada orang seperti dia di seluruh benua. Dia sepuluh ribu kali lebih baik dari anakku. Semua orang kembali terkejut dan berseru terus-menerus. Kedua alamnya telah mencapai alam yang sangat tinggi. Bakat menakutkan seperti itu membuat semua orang iri. Dendi juga guru Tuan Muda Zhang. Ye Suihan menambahkan pada akhirnya. Ledakan. Kalimat pendek ini seperti sambaran petir yang meledak di telinga semua orang. Ekspresi semua orang menegang dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mata dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk sesaat, aula itu sunyi. Dendi sebenarnya adalah guru Tuan Muda Zhang. Zhang Junlan adalah pandai besi jenius nomor satu di benua ini. Feng Wuchen masih muda, bahkan lebih muda dari Zhang Junlan, tapi dia sebenarnya adalah guru dari pandai besi jenius nomor satu. Seberapa mengerikankah dunia pandai besi Feng Wuchen? Semua orang tidak dapat membayangkannya, dan mereka tidak berani membayangkannya. Sebagai keluarga bangsawan pandai besi, keluarga Zhang memiliki kemampuan pandai besi yang sangat kuat. Mengasuh Zhang Junlan tidak menjadi masalah, tapi Zhang Junlan sebenarnya memiliki seorang guru. Guru dari pandai besi jenius nomor satu di benua ini, seberapa menakutkan identitasnya. Pantas saja Feng Wuchen berani berdiri di depan Zhang Junlan. Zhang Junlan hanyalah muridnya. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, dan mereka tidak dapat bernapas. Melihat ekspresi kaget dan ketakutan semua orang, Liu Qing yang menggelengkan kepalanya dalam hati. Mereka telah melihat terlalu banyak adegan ini, dan mereka sudah terbiasa sekarang. Saya ingat sekarang, keluarga Gongsun menyinggung Dendi dan Tuan Muda Zhang di kota Moon Klut. Seseorang tiba-tiba berseru. Itu benar. Saya juga mendengar bahwa itu adalah Tuan Muda Zhang dari domain Wuji. Huff. Mereka berani menyinggung Dendi dan Tuan Muda Zhang. Mereka hanya mendekati kematian. Dendi cukup berbelas kasih hingga mematahkan lengan mereka. Kalau itu aku, aku akan membunuh mereka semua. Semua orang gempar saat mengingat kejadian di kota Moon Klut. Mau tidak mau mereka merasakan rasa takut yang kuat. Menyinggung sosok menakutkan seperti itu pasti akan berakhir tragis. Dendi, orang yang menantang semua jenius di domain surga, mungkinkah itu Dendi? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan kaget. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia berpikir sejenak dan mengangguk, ini aku. Jawaban Feng Wuchen membuat semua orang berseru lagi. Namun, yang membingungkan mereka adalah dengan status bangsawan Feng Wuchen. Mengapa dia datang ke domain surga untuk menantang begitu banyak orang jenius? Mengapa dia ingin para jenius yang kalah mengikutinya? Semua orang memandang Feng Wuchen dengan bingung. Kakak Feng, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan dirimu sendiri? Siapa tahu, kamu mungkin bisa merekrut lebih banyak orang jenius. Jika kamu bertanya secara pribadi, Ye Gu Cheng mungkin setuju. Liu Qingyang buru-buru berbisik. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Ini memang sebuah peluang. Feng Wuchen masih memikirkan cara merekrut para jenius lebih cepat. Kini, kesempatan telah tiba. Tujuannya datang ke keluarga Ye sudah jelas, dan itu adalah untuk menjatuhkan Ye Gu Cheng. Guru datang ke wilayah surga kali ini untuk merekrut para jenius. Guru harus memilih secara pribadi. Zhang Junlan berkata dengan sederhana. 380. Dendi, Anakku berumur 24 tahun, tahap asal langit tingkat pertama. Bagaimana menurut kamu, Dendi? Putraku berusia 18 tahun, tahap inti asal tingkat 9, jiwa bela diri kelas 5. Menyerah. Putra tertua saya berusia 22 tahun, tahap asal langit tingkat kedua. Putraku berumur 20 tahun, tahap asal langit tingkat kedua. Semua pemimpin dengan penuh semangat mengungkapkan usia dan tingkat kultifasi putra mereka, berharap Feng Wuchen akan menyukai mereka. Feng Wuchen adalah guru Zhang Junlan, dan Zhang Junlan didukung oleh seluruh klan Zhang. Dia memiliki banyak sumber daya budidaya dan keterampilan bela diri yang kuat, jadi tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Feng Wuchen adalah seorang alkemis yang kuat. Jika Feng Wuchen menyukai putra mereka, putra mereka akan mampu mengubah nasib mereka. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seorang kultifator tangguh yang mampu mengguncang seluruh benua di masa depan. Jika Feng Wuchen menyukai putra mereka, putra mereka tidak hanya akan melambung tinggi, tetapi status mereka dalam klan dan kekuatan juga akan meningkat 10 kali lipat. Dengan perlindungan klan Zhang, siapa yang berani menyentuh mereka? Semua kekuatan besar di alam King Yun tidak akan berani menyinggung mereka. Mereka bahkan akan mencoba mengjilat mereka. Bukan hanya mereka, bahkan patriar klan Ye pun tergoda. Jika klan Ye dapat menjalin hubungan dengan Feng Wuchen, mereka pasti akan menjadi kekuatan paling kuat di alam King Yun. Mereka bahkan mungkin menjadi salah satu kekuatan utama di alam Janji. Namun, ketika para pemimpin berbagai kekuatan yang bersemangat melihat Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, mereka langsung kecewa dan jatuh ke dasar. Meskipun para jenius ini lebih kuat dari para jenius dari Kekaisaran Inferno, Feng Wuchen tidak membutuhkan para jenius yang lemah, melainkan yang kuat. Semua orang terdiam dan memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan tenang, persyaratan minimumnya adalah tahap asal langit tingkat kelima. Jika jaraknya terlalu besar, itu akan memakan banyak waktu. Maafkan saya. Tingkat lima dari tahap asal langit. Kerumunan orang terkejut. Jenius tahap asal langit tingkat kelima pada usia yang begitu mudah jarang terjadi di seluruh alam King Yun. Hanya kekuatan besar yang memiliki kejeniusan seperti itu. Dendy, apa syarat bakatnya? Salah satu leluhur bertanya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Saya tidak peduli dengan bakat, selama Anda cukup kuat. Saya tidak ingin mereka yang memiliki niat jahat. Tidak ada bakat. Jika kamu tidak peduli dengan bakat, kultifasi akan lambat. Saya tidak berpikir ada banyak kultifator tahap asal langit di alam King Yun. Mengapa Pil Emperor tidak menurunkan persyaratannya? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang terkejut. Feng Wuchen memiliki teknik pemisahan jiwa, jadi dia tidak perlu bergantung pada bakat. Yang dia butuhkan hanyalah harta dalam jumlah besar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kondisi saya tidak akan berubah. Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya memiliki sumber daya kultifasi yang cukup di sini. Harta Dharma tidak menjadi masalah, jadi saya minta maaf. Kecuali jika bakat Anda sangat tinggi. Tawaran Feng Wuchen sudah sangat rendah. Ditambah lagi, ada banyak kultifator Sky Origin Stage di wilayah King Yun. Feng Wuchen tidak takut dia tidak bisa merekrut mereka. Feng Wuchen lebih memilih tidak merekrut satu orang pun daripada menerima sampah. Para pemimpin kekuatan besar kecewa. Mereka pikir mereka bisa mengubah nasib mereka, tapi itu tidak berhasil. Ye Suihan kemudian berkata, Dendi, kompetisi pemeringkatan jenius akan diadakan tujuh hari lagi. Semua jenius di alam King Yun akan berpartisipasi. Saya yakin akan ada banyak jenius yang akan membuat Dendi puas. Feng Wuchen menganggup dan memandang Ye Gu Cheng. Ye Gu Cheng tergoda. Dengan bakat dan kultifasinya, dia memenuhi persyaratan Feng Wuchen. Namun, dia masih ragu. Belum lama ini, saya merekrut murid pertama pavilion Xiyun, Lei Tianjue, dan murid kedua, Luoyan. Termasuk para jenius yang saya tantang, seharusnya ada enam belas orang. Melihat Ye Gu Cheng tergoda, Feng Wuchen menambahkan. Lei Tianjue dan Luoyan sama-sama setuju untuk mengikuti Dendi. Ye King Yun bertanya dengan kaget. Ye Suihan dan banyak ahli lainnya yang hadir tercengang. Lei Tianjue adalah salah satu jenius terbaik di alam King Yun. Dia sangat kuat, wilayah jiwa esnya bahkan lebih menakutkan. Feng Wuchen tersenyum, itu benar. Master pavilion Xiyun setuju. Mendengar ini, Ye Suihan memandang Ye Gu Cheng. Jika Ye Gu Cheng mengikuti Feng Wuchen, dia akan memiliki masa depan cerah di depannya. Tentu saja, Ye Gu Cheng lah yang mengambil keputusan. Lei Tianjue setuju. Dia berada di peringkat ketiga dalam daftar bersama Baimi. Apakah itu berarti Dendi sudah mengalahkan Lei Tianjue? Itu tidak mungkin. Lei Tianjue adalah seorang kultifator tahap asal langit. Dendi benar-benar mengalahkan Lei Tianjue. Bagaimana seorang penggarap tahap asal langit asal bisa begitu kuat? Semua orang kaget dan ketakutan. Mereka hanya mendengar bahwa Feng Wuchen telah mengalahkan Tuan Muda dari sekte Seinsun, yang berada di tahap asal-tahap asal langit. Itu cukup mengejutkan mereka. Sekarang Lei Tianjue, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar, telah dikalahkan oleh Feng Wuchen. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen begitu kuat. Jika ada di antara kalian yang mengenal seorang penggarap tahap asal langit asal, tolong beritahu saudara Feng. Liu Qing yang tersenyum. Tuan Muda Ye, katakan ya. Dengan budidaya dan bakat Tuan Muda Ye, itu tidak akan menjadi masalah. Seseorang tiba-tiba berteriak. Feng Wuchen memandang Ye Gu Cheng dan tersenyum tipis, kultivasi dan bakat Ye Gu Cheng memang bagus. Ye Gu Cheng, apakah kamu setuju? Mendengar ini, Ye Gu Cheng terdiam. Dia ingin mengatakan ya, tetapi jika dia melakukannya, dia harus meninggalkan alam King Yun dan klan Ye bersama Feng Wuchen. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali. Bisa 3-5 tahun, atau bahkan lebih lama. Ye Gu Cheng khawatir. Itu benar, Tuan Muda Ye, ini adalah kesempatan langka. Jika Tuan Muda Ye setuju, klan Ye akan bangkit di masa depan. Semua orang setuju. Mereka semua memikirkan putra mereka sendiri dan lupa bahwa klan Ye memiliki Tuan Muda yang berbakat. Gu Cheng, kamu adalah masa depan klan Ye. Kesempatan ini sangat penting bagi klan Ye. Pikirkan baik-baik, Ye Suihan berkata dengan suara rendah. Ye Suihan tentu saja berharap Ye Gu Cheng akan mengikuti Feng Wuchen. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Saudaraku, tunggu apa lagi? Bilang iya. Saudara Ye, cepatlah. Generasi muda klan Ye sangat cemas, berharap mereka bisa membela Ye Gu Cheng. Memang benar, para Kasim lebih cemas daripada Kaisar. Melihat Ye Gu Cheng tidak mengatakan ia untuk waktu yang lama, Feng Wuchen bertanya, Ye Gu Cheng, apa yang kamu khawatirkan? Bisakah Anda memberitahu saya? Ye Gu Cheng menangkupkan tinjunya dan berkata, klan Ye dan Sekte Bulan Langit telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Sekte Bulan Langit akan menyerang klan Ye kapan saja. Aku tidak bisa meninggalkan klan Ye. Jika ayahku tidak melakukannya. Jika aku belum mencapai tahap asal-tahap asal langit, Sekte Bulan Langit pasti sudah melakukannya. Oleh karena itu, aku tidak bisa berkata ia. Aku telah mengecewakan Dendi. Ye Gu Cheng sebenarnya menolak. Semua pembangkit tenaga listrik tercengang. Semua orang berjuang untuk mengikuti Ye Gu Cheng, tapi Ye Gu Cheng sebenarnya menolak. Huh, Ye Suihan menghela nafas tak berdaya. Dia sepertinya sudah menduga Ye Gu Cheng akan menolak. Terima kasih telah menonton.